Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Om Kris Dan untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari kaskus Dari tulisannya Eka 3787 Sebuah kisah yang berjudul Kangen sama Mbah Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Sebut saja namanya Eka Dan saya sudah beristri dan memiliki satu buah hati Yang baru lahir Juli tahun kemarin Saya sendiri asli dari kota Bandung dan bekerja di Karawang Dan tinggal di sebuah mes Di perusahaan tempat saya bekerja Tapi belum lama ini sekitar bulan September 2015 Istri ingin ikut dengan saya Dan mau tidak mau saya pun harus mencari sebuah kontrakan Untuk kami tinggali bersama Karena mana mungkin kami tinggal di mes 25 September 2015 Setelah beberapa hari muter-muter kawasan daerah dekat tempat saya bekerja Akhirnya saya menemukan sebuah komplek yang jaraknya Agak jauh dari tempat saya bekerja Ketika itu waktu menunjukkan pukul setengah 6 sore Sepertinya komplek baru ya Beberapa rumah masih dibangun beserta jalan utamanya pula Tidak apalah Atau untuk sementara ini Kalau nanti yang di dekat tempat kerja saya ada yang kosong Ya tinggal pindah Tapi kalau semua betah ya Kalau ada reseki Saya ambil satu unit Dalam hati saya berbicara seperti itu Pukul 17.40 Di depan jalan masuk komplek Ternyata ada seorang bapak-bapak Yang sudah agak tua Beserta sebuah roda kecil Dan sebuah meja yang sedang berjualan nasi uduk Ditemani seorang ibu-ibu juga Tanpa berlama-lama Saya pun turun dari kendaraan saya Karena kebetulan perut saya lapar saat itu Dan melakukan beberapa percakapan Dengan bapak tua itu Assalamualaikum pak Bu Saya pengen uduknya satu ya Waalaikumsalam mas Oh iya monggo-monggo mas Silahkan duduk Sambil menunggu nasi uduknya datang Saya ajak ngobrol aja nih bapak-bapak Sepertinya orangnya akraban Dan saya ungkapkan tujuan saya Kompleknya baru disini ya pak Tidak juga mas Sudah sekitar tiga tahunan mas Ya hanya saja yang depan belum di asfal Dan rumahnya masih tahap pembangunan Tapi kalau ke belakang ya Wis di asfal Dan banyak warganya juga Pokoknya Wis roto Sambil tertawa seakan mengajak bercanda Oh gitu ya pak Begini pak Saya sebetulnya cari kontrakan di daerah sini pak Karena menurut teman saya Dia pernah lihat Kalau di sekitaran komplek ini Banyak rumah yang dikontrakan Sek-sek Tatanya ibu sekalian Tak ambil nasi pesanan si mas Si bapak ini bicara dengan bahasa Jawa Saya kagak ngerti Apa yang mereka bicarakan Tidak lama setelah itu Sambil memberikan pesananku Dia berbicara Ada mas Di blok depan rumah saya Kalau si mas kepingin lihat Mari saya antar Gak usah repot-repot pak Biar saya sendiri saja yang cari sendiri Bapak cukup kasih saya alamatnya saja Gak apa-apa mas Sekalian saya pulang Mau sholat mahrib di rumah Dan mau mahriban ini Oh gitu ya pak Maaf nih jadi bikin repot Setelah saya menghabiskan makanan saya Saya langsung berjalan pelan Dengan kendaraan saya Mengikuti bapak penjual uduk itu Karena dia memakai sebuah sepeda tua miliknya Dan tiba di persimpangan jalan Dia berhenti Di satu rumah Dan dia memberitahukan Sambil menunjukkan ke sebuah papan Yang digantung di tembok rumah tersebut Kalau rumah inilah yang akan dikontrakan Dan tertera nama dan nomor telepon pemilik tersebut Tidak lama saya ambil hp Dan saya catat nomor tersebut Pukul 18.12 Adzan berkumandang Ayo mas Mampir ke rumah saya Supaya enak menghubungi yang punya rumah Kebetulan hari sudah mau mahrib Dan tidak baik kita di luar Tapi kendaraannya Simpan di sini saja Soalnya gak akan masuk Kalau ke rumah saya Jalannya sempit Saya pun mampir ke rumah bapak itu Yang jaraknya tidak jauh dari kontrakan Dalam perjalanan ke rumah bapak itu Saya melewati gang sempit Yang jalannya masih tanah Ternyata rumahnya ini Berada di luar komplek Yang hanya dibatasi oleh sebuah tembok Kami pun melewati sebuah kebun bambu Dan beberapa pohon lain Yang berada di sampingnya Dan anehnya Bulu kuduk saya merinding Sampailah saya di rumah bapak itu Rumahnya sederhana Dan berada di pocok Yang tidak jauh dengan kebun bambu Ya kira-kira sekitar 20-30 meter lah Saya pun dipersilakan masuk Dan dipersilakan ke kamar mandi Untuk berwudu Dan kami pun sholat berjamaah Selesai sholat Bapak itu pun mengingatkan saya Untuk menelpon si pemilik rumah Yang akan dikontrakan Jelasnya saya dapat itu rumah Dan harganya pun cocok Dan saya bilang Kalau saya akan menempatinya minggu ini Dan istri saya pun sudah mengiakan Kami sempat memperkenalkan nama masing-masing Ternyata si bapak dan si ibu ini Hanya memiliki satu orang anak Tapi sudah menikah Dan anaknya ini Ikut suaminya di Jakarta Nama bapak ini adalah Raharjo Di daerahnya dikenal dengan nama Mbak Harjo Dan istrinya bernama Sri Biasa dibanggil Mbak Uduk Tidak lama istri bapak itu pun Datang dengan membawa tempat nasi uduk Yang dia dagangkan Karena waktu sudah malam Saya pun harus pulang ke mes Dan berpamitan Dan dia menitip pesan Kalau mas Eka mencari saya Barangkali tidak ada di rumah Si mas masuk saja ke kebun itu Biasanya saya lagi ada di situ Sambil menunjuk ke kebun bambu Saya pun tanpa sadar Melihat arah jari telunjuk bapak itu Entah sadar atau tidak Samar-samar saya seperti Melihat kain putih Yang tergantung di atas pohon bambu tersebut Dan seperti ada kepala Yang bergerak pelan ke kiri Dan ke kanan secara perlahan-lahan Dan juga ada sekelebat bayangan hitam Masuk ke dalam kebun tersebut Otomatis saya kaget Dan si bapak seakan tahu Apa yang saya alami Dan saya lihat Dan berkata kira-kira seperti ini Kenapa? Udah gak usah takut gak apa-apa Dia cuma pengen kenal aja Ah bapak ini Lagian saya yang mana percaya Semalui begituan pak Ya sudah pak Saya pamit pulang ya Assalamualaikum Pukul 8 malam Saya pun jalan mengikuti jalan Yang kami lewati tadi Agak merinding sih Ah Paling karena hawanya saja Tidak lama saya melewati itu kebun Kurang lebih sekitar 3 meteran Hampir sampai ke tempat kendaraan Saya parkir Saya mendengar seperti Ada suara desisan memanggil Dengan suara kira-kira seperti ini Otomatis dong Saya penasaran Saya putar balik aja ini badan Menuju itu kebun dan mencari Sumber itu suara Sambil saya gebrak-gebrak itu pohon bambu Woy keluar lu Gak mempan lu nakut-nakutin gua Ayo cepet lu keluar Saya gertak seperti itu Bersama dengan itu Di balik sebuah pohon mangga Samar-samar saya melihat Seperti ada bayangan sosok anak kecil Sedang berdiri tepat di belakang pohon mangga tersebut Sonta karena di pikiran saya Merasa dikerjai seorang anak-anak Saya cari batu kecil di dekat jalan tersebut Baru saya menunduk beberapa detik Dan menemukan batu yang saya cari Untuk nimpuk itu anak Lah kok ngilang Tapi kok kagak ada suara lari Atau langkah kaki dari anak tersebut Saya teriakin lagi itu bocah Woy kalau lu kagak keluar Beneran gua lempar nih Saya beneran lempar itu batu ke pohon itu Dan hasilnya tidak ada tanda-tanda Tapi saya denger suara orang lari ke arah masuk komplek Keluar gang arah menuju tempat kendaraan saya disimpan Tanpa basa-basi saya kejar itu anak Nah saya disini berpapasan sama bapak-bapak Yang lagi duduk-duduk di depan rumahnya Sambil liatin saya penuh keheranan Karena saya berlari dari dalam gang Dengan muka penuh keheranan Ditanyalah saya sama itu bapak-bapak Kok lari-lari di dalam gang mas Ada apa Bahkan apa-apa pak Saya cuma mengejar anak kecil yang tadi lari ke arah sini Bapak itu sambil menetap saya penuh keheranan Dan agak mengerutkan alisnya Anak kecil Anak kecil mana Saya dari tadi duduk disini Gak ada tuh Ada orang bahkan anak kecil lari-larian ke arah sini Cuma situ sendiri doang Yang saya lihat lari keluar dari gang itu Memang si mas dari mana Masa sih pak Jelas-jelas saya lihat ada anak kecil lari ke arah sini kok pak Akhirnya saya terangkan dari rumah siapa Situasi dan alasan kenapa saya berlari Dari dalam gang tersebut Hmm Dari si mba tuh Lagi-lagi dan seakan bapak ini tahu Oh Palingan si unyil itu Saya keheranan dengan jawaban si bapak ini Unyil Anak daerah kompleksi ini pak Memang bandel atau badung ya pak Bapak itu sambil tertawa kecil Udah gak usah takut Dia cuma pengen kenal dengan orang yang baru dia lihat Dalam hati saya penuh keheranan berkata Kok sama ya jawabannya sama si mbah Ketika saya melihat kain putih Dan bayangan hitam yang saya lihat tadi di kebun bambu Aduh Saya gak ngerti pak Saya tetap dengan pendirian saya Lagian zaman gini mana ada yang namanya hantu Tidak lama saya pun pamit pulang Dan berjalan menuju tempat kendaraan saya disimpan Lalu saya pun pulang menuju mes 26 September 2015 Hari Sabtu dan Minggu adalah hari Dimana saya memiliki banyak waktu Dikarenakan di hari tersebut adalah hari kami Para karyawan berlibur Di hari tersebut biasanya saya rutin pulang ke Bandung Untuk berkumpul bersama keluarga di Bandung Sebelumnya pun saya sudah menghubungi keluarga kecil saya Termasuk orang tua saya Agar bersiap-siap bahwa hari ini Kita semua akan melihat rumah yang akan saya tempati Bersama istri Begitu juga dengan si kecil Karena saya sudah memiliki janji dengan pemilik rumah Bahwa saya akan kekontrakan bersama dengan keluarga Sekitar pukul 7 pagi pun Saya sudah melakukan perjalanan ke Bandung Untuk menjemput mereka Yang saya kira sudah menunggu kedatangan saya Pukul setengah sebelah siang Saya pun sampai di rumah Seperti biasa Kehadiran saya selalu disambut oleh Audrey Keponakan saya yang baru berumur 2 tahun Yang sudah memanggil-manggil saya dari depan rumah Begitu juga istri juga si kecil Dan pastinya kedua orang tua saya Saya pun hanya beristirahat sebentar Ya kira-kira 30 menit Karena saya tidak mau kami pulang kembali ke Bandung Sampai ke malaman Pukul 11.40 kami pun berangkat Pukul 14.25 kami pun sampai di kontrakan Dan nampak si pemilik kontrakan Sedang menyapu rumah kontrakan tersebut Tanpa panjang lebar dan banyak perbincangan Akhirnya kami menyetujui untuk menyewa rumah tersebut Selama 1 tahun Dan si pemilik rumah pun pamit pulang Sembari menyerahkan kunci kepada saya Saya pun mengantarnya sampai pagar depan rumah Dan saya berwapasan dengan Mbak Harjo Yang sedang mendorong sepeda tuanya Kami pun mengobrol Ketika kami sedang berjengkrama dengan si Mbak Tiba-tiba keponakan saya lari Sambil seakan memanggil seseorang Ak, mau kemana sih ini main lagi? Dalam hati saya bertanya Manggil siapa ini anak? Kebetulan ibu saya yang kejar keponakan saya Dan saya tidak langsung bertanya Karena saya sedang bersama Mbak waktu itu Tidak lama Mbak pun izin untuk pulang Dan menawarkan bantuan Apabila nanti saya beserta istri akan pindahan Dan membawa barang-barang Mbak siap membantu dan jangan sungkan-sungkan Untuk menyusul ke rumahnya Sekitar pukul 18.46 Setelah kami sekeluarga sholat di masjid Kami pun melanjutkan perjalanan pulang menuju Bandung Baru juga saya berniat mengunci pintu kontrakan Saya mendengar suara keran air di dalam kamar mandi Siapa yang nyalain keran? Saya pun masuk dan ternyata itu keran dalam posisi tertutup Dan tidak ada sedang mengisi air Lantas tadi suara dari mana dong? Hah, palingan suara keran tetangga belakang kali ya Saya pun kembali keluar dan mengunci pintu kontrakan Baru mau melangkakan kaki menuju depan rumah Karena keluarga sudah menunggu di dalam kendaraan Dari dalam saya mendengar suara seperti anak berlari sambil berkata Om, tunggu om, tunggu Karena kaget saya reflect kembali membuka kembali pintu kontrakan Yang sudah saya kunci dan saya pun masuk Tapi kok, gak ada siapa-siapa Di balik pintu, bahkan sampai saya cari ke dalam Tetap keadaan nihil alias kosong Dan saya pun langsung melontarkan pertanyaan Salah orang kalau mau ngerjain gue Kagak takut gue sama lu Dasar setan Baru juga selesai saya bicara seperti itu Suara kardus atau barang jatuh Suara dari arah kamar Suaranya lumayan kenceng sih menurut saya Soalnya saya sempat kaget banget Saya pun menuju ke sumber suara yang tepatnya ada di kamar utama Dan kembali hasilnya nihil Bahkan tidak ada barang ataupun kardus sama sekali Ah, dasar setan Beraninya di belakang Sini lu muncul depan gue Gue timpuk baru tau rasa lu Itulah kata-kata terakhir saya sebelum meninggalkan kontrakan Karena keponakan beserta ibu menyusul saya ke dalam Dan mengimbau saya untuk cepat pulang Mah, ini Odi Dari tadi sama Mama Iya, kenapa? Gak apa-apa, Mah Gak saya ceritain kejadian yang saya alami tadi Tiba-tiba Odi berbicara kepada saya Om, mobil Odi di bawah A-A itu ambil Sambil menunjuk ke arah pojokan pada rumah Mana? Ah, siapa? Gak ada siapa-siapa juga Kan mobil kamu ada tuh di anti Anti adalah panggilan Audrey kepada istri saya Yang artinya auntie atau tante Ayo ah, cepat pulang Pak, mau ambil Om, ambil Sambil berteriak-teriak kemudian menangis Kemudian saya gendong saja dia ke dalam kendaraan saya Walaupun tetap bersikeras dengan kata-katanya tersebut Kira-kira pukul 19.15 Dan kami pun mulai berangkat menuju kembali pulang ke Bandung Odi pun akhirnya bisa kami tenangkan Karena dia asik bermain gadget Atau HP milik istri saya Kami pun melakukan perjalanan melewati pintu tol Karawang Timur Pukul 19.40 Baru juga saya mengambil tiket tol sekitar 40 meter Odi kembali mengobrol dengan seseorang Pukul 22.45 kami kemaleman sampai Bandung Karena terjebak macet Biasalah, weekend Jadi kebanyakan orang-orang berweekend di Bandung Pukul 23.17 kami pun sampai rumah Dan mendapati Odi juga anak saya terlap tidur Kami pun langsung masuk ke rumah Dan tanpa berlama-lama kami masuk kamar masing-masing Untuk istirahat 27 September 2015 Karena hari ini saya masih libur Tidak ada salahnya jika saya mengemasi sedikit demi sedikit barang-barang Yang akan saya bawa ke rumah kontrakan Dan tidak ada salahnya saya pun meminta bantuan orang tua Untuk mencari orang atau tukang Jikalau saya perlu orang untuk membantu saya Beberapa hari pada proses bersih-bersih Dan menyusun barang-barang di rumah tinggal yang akan saya tempati Bersama istri nanti Dan akhirnya tiga orang tetangga di Bandung bersedia membantu saya Dan mereka bersedia membantu di hari Selasa Sampai Jumat Bahkan sampai beres Walaupun saya tidak tahu berapa lama yang kita butuhkan Dan saya pun belum meminta izin cuti di perusahaan saya Maka saya akan meminta izin esok hari Pukul 14.30 Sedang asik-asiknya packing barang-barang bersama istri Tiba-tiba Odi menghampiri saya Ya sudah Saya tanyakan siapa yang dimaksud dengan AA Sewaktu dikontrakkan kemarin Di AA ada gak disini Apaan si yang nanya-nanya kayak gitu Geda kerjaan banget Takut ya Ada tuh disana tuh disana Menuju ke atas Dimana? Di atas lemari Tuh kan tuh Nak tuh Sambil menggerakkan tangan yang mengartikan Bukan Bukan itu disana Itu Awalnya saya kira ada di atas lemari Dimana? Di rumah om yang disana yang kemarin jalan-jalan Iya Iya itu mobil Odi dimainkan AA Saya panggil ibu saya Mah-mah Sini deh mah Ibu pun datang menghampiri kami Mah Emang kemarin Odi bawa mainan mobil-mobilan ke Karawang? Iya Bawa mobil-mobilan yang waktu itu kamu beliin Oh yang itu? Mana sekarang mah? Ada gak? Gak tau Dari tadi Odi belum main-main mobil-mobilan Mana mobil kamu di? Ayo main sama Saka Ambil sana Gih Saya pancing agar Odi mencari mobil-mobilannya Dengan sigap Odi pun lari ke kamarnya Kamar adik saya yang tentu ibunya Odi Lalu kembali berlari ke teras rumah Tapi belum juga sampai teras Dia kembali menghampiri saya dan berkata Onci mana Onci? Wajah saya mengerut Kunci apa? Unci mobil om Sambil menarik tangan saya Saya pun ke teras rumah berdua bersama Odi Lalu Odi pun sibuk mencari-cari Tapi hasilnya nihil Dia pun kembali mencari ke kamarnya Masih tetap nihil dan akhirnya Nangiskan Dan rewel minta dicariin Jujur dari Odi brojol Saya urus dan saya manja ponakan saya yang satu ini Maklum ponakan saya yang paling pertama Wah Salah nanya nih saya Pikir saya saat itu Dia terpaksa saya gendong lalu jalan ke market Sambil gendong Odi Untuk kembali membeli mobilan yang sama Agar dia berhenti menangis Pukul 17.25 Dan setelahnya kami berkumpul bersama dua orang tukang di rumah Untuk membuat jadwal Atau planning saat kita bersih-bersih lusa Pukul 18.30 Barang-barang sudah siap dan di packing Untuk ditata di sebuah mobil pengangkut barang Baru sebagian Yang kebetulan milik si tukang Dan sisanya besok biar tukang Yang membereskan semua Semua beres dan si tukang pamit pulang Lalu saya pun langsung masuk kamar Dan beristirahat Karena besok subuh saya harus kembali ke Karawang 28 September Saya gak bisa nafas Tangan saya juga berat buat saya gerakin begitu juga kaki Saya terkejut dan bangun tiba-tiba Dalam keadaan seperti itu Dan tepat di depan muka saya Saya melihat sosok bayangan hitam yang entah itu apa Sedang menggelengkan kepalanya Dan lambat laun menghilang diikuti dengan kembali normalnya fungsi tubuh saya Yang sempat sulit digerakan Saya lihat jam waktu itu ternyata baru menunjukkan pukul 3 pagi Entah berapa lama saya dalam keadaan seperti itu Bukannya berdoa meminta perlindungan Tapi saya malah kembali mengumpat Beraninya lu cuma di belakang doang Ayo sini Kalau lu berani dan lu ada Muncul nih Pas gua dalam keadaan sadar Dasar setan pengecut Saya pun kembali melanjutkan tidur saya Saya kembali beraktifitas Dan menyelesaikan sedikit pekerjaan yang sudah saya kerjakan kemarin Untuk secepatnya saya serahkan kepada atasan Pukul 10.15 Job clear Dan saya langsung serahkan kepada atasan Cuti pun di ACC Rabu dan Kamis Pukul 10.55 Saya menerima panggilan dari speker pengumuman Bahwa saya ditunggu seseorang di pos kuriti Dan saya pun langsung ke tempat yang dimaksud Wah kayaknya pak aset Nama samaran Mau ambil kunci kontrakan Di dalam hati saya berkata seperti itu Dan benar saja Kalau dia yang datang Dan menunggu saya di pos Tidak berlama-lama Saya menyerahkan kunci Yang sebelumnya sudah saya siapkan Di saku celana saya Pukul 12 Jam istirahat Plus izin keluar kepada atasan Bahwa saya akan kembali pada pukul 3 sore Dengan alasan ada keperluan Ini saya gunakan untuk mengecek ke kontrakan Dan membeli sedikit makanan Atau cemilan untuk para pekerja di kontrakan Pukul 12.30 sampai di kontrakan Saya dikejutkan dengan Baharjo Yang turut andil ikut membereskan area rumah saya Saya hampiri dia langsung Loh mbah Kok ada disini Udah sini sapunya mbah Biar mereka saja yang kerjakan Tidak apa-apa Thomas Saya itu punya hutang sama emas Kalau hutang itu Wajib dibayar mas Saya kebingungan dengan jawaban si mbah Maksudnya apa ya Mbah mana punya hutang sama saya mbah Tuh kan si mas lupa Masih muda Sudah pelupa Saya akan janji waktu itu Kalau saya siap membantu mas Eka Kalau mas Eka urus pindahan Nih mas Saya janji sama emas Berarti saya punya hutang sama emas Bukan masalah duit saja Yang bisa disebut hutang Kalau kita minjam Astagfirullah mbah Mbah Eka gak mau ngerepotin mbah kayak gini Gak enak sama mbah Sri Sudah sudah Tidak apa-apa nak Mbah ini dari dulu Kepengen punya anak laki-laki Kayak kamu Tapi yang brojolnya perempuan Ya sudah Terimakan saja Jujur saya terharu Dengan jawaban mbah Seperti itu Ya udah deh mbah Saya belikan minum dulu Buat mbah Kebetulan ini Saya cuma beli Untuk tiga orang Nah Itu udah ada makanan di dalam Sambil menunjuk ke arah dalam Saya pun ke dalam Astagfirullah mbah Mbah Harjo dan Mbah Sri Jangan repot-repot mbah Gak apa-apa tau nak Kalau nunggu kamu datang Bisa kelaporan mas-masnya ini Untung saja Mbah Harjo memberitahu saya Kalau naeka beres-beres rumah hari ini Dan sangat kebetulan Mbah buat nasi uduk juga Agak banyak dari biasanya Saya gak bisa bicara apa-apa Ya sudah mbah Jangan mbah tau nak Mbok saja Ntar ketuker lagi manggilnya Kalau keduanya mbah Iya mbok iya Tapi jadi rugi dong mbok Kalau nasinya kita makan Kan itu untuk jualan Mbah datang menghampiri Lah apanya yang rugi nak Nih ya nak Mbah bilangin sama kamu Kalau nasi mbah kamu buang Ya mbah sangat rugi Perut kalian gak kenyang Gak dapet reseki Lawang resek ini Ditolak atau dibuang Iya mbah Tapi saya jadi gak enak mbah Udah bikin repot mbah sama mbok Terima kasih banyak Mereka berdua hanya tersenyum Dan tidak lama mbok pamit Untuk pulang ke rumah Diikuti dengan mbah Tidak selang berapa lama Pukul 14.30 Saya sempat membantu-bantu Sedikit pekerjaan Pak Asep Sambil saya bertanya Kenapa Mbah Harjo bisa ikut membantu Dan menurut Pak Asep Walaupun sudah dibilang Tidak usah repot-repot Tapi mbah tetap saja Membandel dan tetap ingin Membantu pekerjaan mereka Sampai-sampai dibuatkan teh Untuk mereka minum Dalam hati aku berkata Baik sekali mereka ini Saya baru kenal dengan mereka Tapi mereka sudah menganggap saya Seperti anak mereka sendiri Makasih mbah Makasih mbok Kebaikan kalian pasti akan saya balas Dan semoga dimudahkan resekinya Pukul 14.40 Kembali ke tempat kerja Dan sampai sekitar Pukul 15.20 Baru saja melangkahkan kaki Menuju ke ruangan Tiba-tiba suara telepon Genggamku berdering Dan itu ternyata Pak Asep Memberitahu bahwa Salah seorang pegawainya Didatangi anak kecil Dengan keseluruhan muka Hingga perawakannya adalah Audrey Jantung saya berdebar bukan main Sangat refleks Saya kembali ke kontrakan Walaupun jam izin saya sudah habis Pukul 15.50 Saya langsung mempertanyakan Kepada Pak Asep Tentang keberadaan anak Yang dimaksud Karena tidak mungkin itu Audrey Mana bisa Audrey sampai sini Yang bener pak Tadi ada punakan saya kesini Mangka harim nih Yang disamperin tadi Ucap Pak Asep Iya bener A.E.K Tadi waktu saya sedang pasang tralis Ada anak yang persis Saya lihat di rumah A.E.K Waktu itu Terus kemana dia sekarang Gak tahu Cuma nyimpen ini saja Terus lari ke arah gang Samping itu Sambil menunjuk arah Entah panik atau bagaimana Bukannya saya Konfirmasi keluarga di Bandung Menggunakan HP saya Saya malah langsung Berlari ke arah gang tersebut Ya Gang menuju Arah rumah Mbak Harjo Saya berlari Sambil mencari Di sekitaran gang Dan kebun Saya melihat Ada Mbak Harjo Yang sedang asik duduk Di sebuah kursi panjang Yang terbuat dari bambu Sambil membersihkan cangkul Saya hampiri dia Dan saya bertanya Mbak Apa tonak Kok lari-lari begitu Mbak lihat Audrey tidak Mbak Dia mengerutkan wajah keheranan Wanakanmu Memang kamu bawa kesini Tidak Mbak Cuma tadi ada pekerja yang bilang Kalau dia Dihampiri Audrey Yang tiba-tiba masuk rumah kontrakan Sambil bawa ini Mbak Saya tunjukkan mobilan Audrey Tapi itu Coba sini Tak lihat mobilannya Ini Mbak Sambil saya berikan Mbak sambil memperhatikan mobilan Coba kamu telpon istrimu Tanyakan disana ada Audrey Apa tidak Oh iya Kenapa tidak kepikiran dari tadi ya Iya Mbak Iya Yang Oh dia ada di rumah gak Yang Ada tuh lagi dimandiin Lisa Kenapa emangnya Yang Itu mobilannya ada gak Ada tuh mobilan kemarin yang kamu belikan kan Saya kaget denger jawaban istri saya Oh gitu ya Yaudah aku lanjut kerja lagi ya Ada apaan sih Nelfon nanyain gitu doang Gaji kamu yang Ada kok di rumah Mbak Tapi ini kok Mbak hanya tersenyum kecil Udah sana pulang Odinya kangen kali sama kamu nak Terus tadi siapa Mbak Yang antar mobilan ini Nanti juga kamu tau nak Udah Mbak mau pulang dulu Mau mandi Terus kamu nanti tidur di tempat kerja Atau disini Disini kayaknya Mbak Yowes Ntar Mbak ke rumahmu Kami pun berjalan dengan berpisah arah Mbak yang ke rumah di belakang Dan aku ke komplek Pukul 16.30 Saya kembali ke tempat saya bekerja Dan sampai disana Pukul 16.56 Karena saya berpikiran Kalau saya mangkir Atau terlambat Dari izin saya tadi Maka sebelum atasan saya pulang Saya temui dia Dan menceritakan Kenapa saya datang Tidak tepat Dan jauh dari janji saya Selamat sore pak Sore Maaf pak Saya terlambat jauh Dari janji saya pak Karena Saya menceritakan Apa yang sebenarnya terjadi Yang penting kerjaanmu Sudah selesaikan Dan kalau saya perhatikan Dari cerita kamu barusan Saya pernah mengalami Hal yang sama dengan kamu Kata orang sih Itu kerjaannya jin jahil Masa sih pak Mana ada jin muncul siang bolong pak Nanti kalau kamu sudah mengalami Depan mata Baru kamu mengerti Ya sudah Saya mau pulang Kalau bisa setelah semua Pindahan beres Kamu adakan selamatan Untuk rumah itu ya Baik pak Terima kasih Kita pun berjalan Keluar ruangan bersama Saya menuju mes Untuk merapikan Barang-barang Yang akan saya bawa Menuju kontrakan Pukul 19.30 Saya berangkat Menuju kontrakan Dan membeli kembali Beberapa bungkus mie instan Dan kopi Dan tentunya rokok Pukul 20.15 Saya tidak sengaja Bertemu mbah Yang sedang mengayu Sepeda tuanya Saya kelakson Dan saya tanya Mbah Mau kemana mbah Mau ke depan sebentar Baru pulang tonak Pantas saja Tadi mbah ke rumah Katanya kamu belum pulang Yowes Mbah ke depan dulu Oh iya Kamu gak usah beli makanan Tadi simbo Udah antar makanan ke rumah Walam mbah Baru saya berbicara begitu Mbah langsung kayu sepeda Untuk menghindar Dari pembicaraan saya Yowes Ntar mbah ke rumah Iya mbah Sampai dikontrakan Agak mengerutan wajah Kok pada di luar ya Padahal ini kan sudah malam Dan harusnya Sudah istirahat saja di dalam Kalau besok kecapean Kan bisa berapi Kok pada di luar Sok bilang mang Sambil menepuk bau mang karib Saya keheranan Kenapa mang Ceritakan Jangan pak sep Sok weh Terserah mang karib Etama Ada apa sih Saya jadi bingung Jadi gini Ak Tadi pas si mang karib Lagi pasang rak pelatan dapur Mang karib denger suara Kayak Ada yang nangis Tapi tiap dicari Suaranya hilang Terus ada lagi Nah Pas selesai masang Terus mau ke kamar mandi nih Kamar mandi kan masih gelap Belum sempet Mang karib nyalain Nah Di deket Bak Si mama ngeliat Kayak ada orang duduk Di atas bak Tempat penampungan air Di kamar mandi Terus si mama kaget Dan gak mau lagi Masuk ke dalam Karena takut Terus pak sep Sama-sama takut juga nih Sama si ada nih Lagian mana ada sih Yang namanya setan Atau hantu mang Udah ah Eh masuk mang Kita istirahat Kami pun semua Masuk ke rumah Dan karena kebetulan Perut saya lapar Lalu teringat Kalau mbok dan mbah Mengirimkan makanan Saya cari ke dapur Tapi Pak sep Tadi ada mbok Atau mbah kesini gak Gak ada tuh ah Dari tadi gak ada Siapa-siapa Yang bertemu kesini Pak sep dan yang lain Udah pada makan Ya sudah ah Tadi kami beli ke depan Kan ada sisa uang A eka Tadi pas saya beli paku Dan cat Oh gitu Tapi kalau masih lapar Itu saya belikan mie Kopi dan rokok Buat pak sep dan yang lain Oke siapa Makasih banyak Pukul 20.45 Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawabku dan yang lainnya Silahkan masuk pak Sawit pak aset Dan mereka pun masuk Oh ternyata mbah yang datang Saya pun menghampiri Eh mbah Baru pulang mbah Habis dari mana Tadi pakai sepeda malam-malam Mbah mengerutkan wajah Maksudnya apa ya nak Kong dari tadi Saya ikut bawa bapak kumpul Di masjid belakang Belum ada Saya keluar kemana-mana Saya mikir keras Dengan pernyataan si mbah Tadi yang saya temuin siapa Apa salah lihat Tapi kok Dia kenal sama saya Dan mukanya sama persis Sama si mbah Masa si mbah Bukannya tadi kita ketemu Tuhnya Betul apa kata saya juga Ada hantu ini disini Potong mengkarim Saat saya dan mbah Berbincang Jangan sompral Ah si mbah Keras kepala amat Sama hantu Ini mak Yang mati mak Udah aja mati Gak akan hidup lagi Ngawur aja si mamang ini Jangan gitu tona Percaya boleh Asal jangan terlalu percaya Mereka itu sebenarnya ada Di dekat-dekat kita Bener hantu itu ada Tapi lebih tepatnya Disebut jin Ah masa si mbah Kok saya belum pernah lihat ya mbah Penasaran saya mbah Mbah tersenyum kecil Oh iya Nina Mbah Bawa pepaya dari kebun Saya gak ada yang makan Sekalian mbah Mau pulang lagi Kasian buk sendiri di rumah Assalamualaikum Kok buru-buru mbah Ya sudah Waalaikumsalam Dan akhirnya saya memasak mie Yang saya beli Diikuti Pak Asep Dan yang lainnya Dan selesai makan Kira-kira pukul 21.45 Lalu kami pun beristirahat Karena besok kami harus kembali Membereskan rumah Yang hanya baru dirapikan Sekitar 60% nya saja 29 September 2015 Bangun Pak bangun Saya takut Siapa sih yang bangunin kita malem-malem Gak ada kerjaan banget Pikir saya saat itu Mang Pak Bangun dong pak Tadi ada orang masuk Tapi Baunya apa Saya melek Saya melek tiba-tiba Kenapa ada nih Ternyata ada nih yang bangunin Tok Kayak ketakutan gitu Mana keringetan lagi Mimpi basah ya Tanyaku seperti itu Bukan ak Sumpah bukan ak Ya terus apa dong Hantu Setan Jin Udahlah gak usah ngomongin kayak gitu Saya bukan tiba orang yang percaya Sama hal kayak gitu Mana ada orang mati hidup kembali Ngaco Udah kita tidur lagi ak Ih ak Saya berani sumpah Saya melihat orang itu mendekati Atau menghampiri saya Lalu duduk di percaya Sampai-sampai Saya susah nafas Dan ingin berteriak Meminta bantuan pun Sangat susah Untuk membuka mulut Ada apa nak Lihat hantu katanya mang Ada rasa aja ada nih ini Iya gitu dan Iya betul Berani sumpah saya Saya sudah ketakutan Dan sambil meminta tolong pun Juga sangat kesulitan Untuk mengeluarkan suara Sudah nak Berdoa saja Minta bantuan ke Allah Sudah sekarang kita tidur lagi Setan Hantu Jin Dedemit Sini Hadepin gue kalau berani Bisa Jangan sompral Pak Mali Iya Aeka Jangan sompral Ini kita lagi di daerah orang Dengan kata lain Kita di tanah bukan Kelahiran kita Alamang Takut mah ke Allah Bukan kesetan Kalau sampai benar itu Setan nampak Saya lempar ini Sama termos Mereka hanya geleng-geleng kepala Pak Asep Di dalam keadaan tidur Jangan Jangan bawa saya Jangan Kami semua bingung Saya bangunin itu Pak Asep Pak 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 Alhamdulillah Dia sambil membuka mata Bercampur keringat dingin Dan muka setengah pucat Kenapa Pak Mimpi ketemu anak kecil Di belakang rumah ini Tapi dia mau bawa saya Loncat ke dalam sumur Tangan saya ditarik-tarik Walah Yang satu disamberin Dedemit Yang satu mau dibawa ke sumur Mimpinya kok aneh banget Ih Bener A Saya gak bercanda Mau itu setan Jin Kuntilanak atau apalah Pokoknya saya gak percaya Sekarang Kita tidur aja Dan kami pun semua Melanjutkan tidur kami Hingga kami semua Terbangun sekitar pukul setengah tujuh Kami semua mandi Secara bergantian Lalu kami melanjutkan Pekerjaan yang tentunya Bertambah tenaga Karena adanya saya Yang membantu mereka Hingga tiba pukul 12.14 Kami pun berangkat Untuk membeli makan siang Dan tidak lupa juga Saya membeli sekalian Untuk Simbo dan Simba Saya betahu mereka senang Kalau saya belikan nasi pada Setelah semuanya terbungkus Saya pun mengajak Adani Untuk mampir sebentar Ke rumah mbah Dan kami pun melalui Jalan pertama Yang saya lewati kemarin Sewaktu ke rumah mbah Kemarin Tiba-tiba digang Ah Jalannya agak cepet Ah Ini kan udah agak cepet Masa saya harus lari Udah Ayo pokoknya cepet aja Ah Ada apa sih Pokoknya cepet Sambil lari kecil Dan mendahului saya Woy ada nih Jangan bilang nemu setan Mana setannya Gak ada Siang-siang gini Mana ada setan Ayo cepet ah Sudah di ujung gang Dan menunggu saya Oh Dasar penakut Sampai di rumah mbah Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbah Saya mau masuk duluan aja Ke rumah mbah Kalau bisa Kamu langsung ke kamar mandi Terus ambil wudu ya Iya mbah Kenapa sih mbah Nanti saja kita tanyakan Sama orangnya Mbah Ini saya bawa nasi padang Buat mbah sama mbo Oh iyalah Tahu saja kesukaan si mbah Sama si mbo Pie Keadaan rumahmu Sudah beres Udah mbah Tinggal sedikit lagi Ada nih dari WC Tiba-tiba mengambil kami Mbah Tadi anak kecil Gelantungan di kebun Deket gang situ mbah Setan lagi Setan lagi Itu namanya si Unyil Ya biasa orang sini Manggilnya si Unyil Dia itu memang suka Jailin orang Apalagi orang yang Sudah ketakutan Atau penakut Tapi tenang aja Dia gak akan Ngapa-ngapain kok Ucap salam saja Kalau ketemu dengan dia lagi Unyil boneka paraden mbah Nanti juga kamu tahu Kona Kalau dia nampakin Temuin saya sekarang saja mbah Belum waktunya nak Terus jangan sompral ya nak Iya mbah Iya Kan Kata saya juga jangan sompral Ayo pulang Kita kerja Ah Bah Saya lanjut beres-beres bah Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai di rumah Kita langsung santap siang Sambil makan Ternyata Pak AC Bercerita Bahwa tadi Sewaktu kami pergi Mangkarim kembali Dikerjai oleh Sosok wanita Yang sedang berdiri Di ujung lemari Baju Kamar utama Ya seperti biasa Saya tetap tidak percaya Dengan hal-hal Seperti itu Tadi Saya menancapkan Pakku Pas saya cari palu Gak ada Padahal saya ingat Kalau palu itu Ada di saku belakang Cerana saya Ya sudah Saya pinjam punya Mangkarim Eh pas sudah mau selesai Pas ini mau duduk tadi Kok palu saya Ada di saku belakang saya Padahal tadi gak ada Sosok Gak aneh gimana Aika Ya gak aneh lah Bisa saja karena terburu-buru Jadi gak fokus Sama apa yang dicari Logika aja mikirnya Pak Jangan mistis mulu Ah bener nih si Aika Entah urat takutnya Putus atau gimana Nanti kalau kejadian Baru tau rasa Alah Selesai makan Suara penutup alat Kukusan kue Yang terbuat dari seng Tiba-tiba jatuh Kami pun berlari Bersama-sama menuju dapur Kok ini bisa jatuh Kan ini posisinya Di dalam dus Belum ada yang buka kan Ada ini nyeletuk Kan aneh kan Iya kan Belum ada yang keluarin Mang Mamang keluarin gak Mang Enggak Pak Gak ada yang keluarin Terus ini kenapa bisa keluar Sok Gak tau ya Saya juga bingung Saya coba bongkar Dan ternyata ada lubang Menghangat di dus tersebut Oh kebuka ini Tok Kalau kebuka itunya aja Mana mungkin bisa jatuh Kan itu diketali Ya pasti gak akan bisa jatuh Ya keracunan setan Mulu Ya bandel si Ayo lanjut kerja Udah dikit lagi nih Saya tinggal nyusun beberapa barang saja Dan habis itu selesai Pukul 18.02 Semua perlengkapan dan barang-barang pun sudah tersusun rapi Dan kami pun istirahat dan kembali mandi bergantian Saya pun langsung memberi kabar istri Bahwa kita sudah menyelesaikan semua pekerjaan dan rumah pun siap ditinggali Tidak ada kejadian jenggal dimulai dari hari ini Dan hingga keesokan harinya Kami mengadakan syukuran Bahkan sampai tiba kami Saya dan istri Menempati rumah kontrakan sederhana ini Kami tidak mendapati gangguan-gangguan Dari yang namanya makhluk gaib Tiba di 13 November 2015 Pukul 12 siang Yang hari ini kira-kira kamu sibuk gak yang? Gak terlalu sibuk tuh yang Kenapa? Kira-kira setelah-setelah Jumat bisa izin pulang gak? Sepertinya kalau jam 2 atau jam 3 baru bisa yang Kenapa? Nanti aja deh yang bicaranya Intinya ini ada sangkut pautnya dengan Saka Nama anak saya Dan Lilis Fai Pengasuh kami yang baru bekerja beberapa minggu di rumah Untuk menjaga anak saya Ya sudah Nanti jam 2 aku pulang Iya yang usahakan ya Oke Aku sholat dulu nih Assalamualaikum Pukul 14.08 Saya pun segera pulang menuju kontrakan Karena penasaran dengan apa yang akan dibicarakan Maka saya iseng-iseng untuk menelpon istri Untuk menanyakan Perihal tersebut Tapi jawabannya malah Yaudah nanti aja di rumah Kamu lagi berjalanan pulang juga Maka mawurah Maka mawurah Saya izin mohurah Tadi istri menelpon Alhamdulillah Soalnya ada yang tidak suka Maka dengan kehadiran saya Maka dengan kehadiran saya Maksudnya Siapa yang tidak suka Saya dan istri Saya dan istri malah Malah banyak berterima kasih Yang anak kecil mbak Lah itu kenapa Mbak dengan sigap lari ke kamar kami Di susul kami Yang ikut di belakangnya Woi Jangan ganggu cucuku Kalau mau main main saja Tapi jangan ganggu Kira-kira seperti itu Kata-kata yang dilontarkan si mbak Ya Tenangin sakanya ki Saya dengan heran melihat mbak Mbak Bicara sama siapa mbak Si unyil Tadi gangguin anakmu Hah Siapa si unyil Kayak apa si unyil Mana ada setan jam segini mbak Wess Jangan sombral kamu nak Nanti juga kamu tahu kok nak Ya Tapi kapan mbak Selalu saya tantang Tapi gak keluar batang hidungnya sekalipun Lah Lili sekipi ya nang Jawab polos mbak Ya sudah Teh Lilis mau saya antar pulang ke Bandung sekarang Apa besok Sekarang aja ah Lilis takut ah Iya iya So sekarang Teteh beresin aja dulu Barang-barang teteh Kalau sudah siap Tinggal bilang aja Iya ah Saya bertanya dalam hati Digendong si mbak Tenang amat ini anak Tapi tadi sama istri kok Nangis melulu Ini air Harus kamu minumin terus Sampai habis ke anaknya ya Terus kalau mau marib Wudhukan air ini ke anak juga Iya mbak Apa itu mbak Ini air doa Supaya saka gak ada yang genggu lagi Yaelah setan lagi Setan lagi Udah mbak bilangin Jangan sompral Iya mbak maaf Tapi kan saya penasaran mbak Susah dibilangin emang kamu ini Pukul 17.06 Lilis pun sudah bersiap-siap Untuk pulang kembali ke rumahnya Yang berada di daerah Purwakarta Tanpa lama Saya dan istri beserta anak Langsung mengantar Lilis pulang Tidak lupa saya mampir Ke tempat mbak Berjualan nasi uduk Untuk menitipkan kunci rumah Dan seperti biasa Tidak jarang Mbak suka menginap di rumah kami Jika kami sedang pulang ke Bandung Telis Yakin pulang teh Padahal kami butuh sekali Bantuan telis loh Saya takut ah Memang kayak gimana sih bentuknya Hitam kecil Rambutnya sama kukunya panjang Dan agak bau menyengat gitu ah Ah Emang telis bisa ngeliat kayak gitu ah Saya setengah sadar sih ah Tapi saya ingat persis koa Bentuknya Ah Itu cuma mimpi telis aja kali teh Masa mimpi tiap hari Mimpiin kayak gitu ah Nih teh ya Kalau saya orangnya Gak percaya sama hal kayak gituan Dan saya pasti nantang Kalau berani nampakin Ayak Jangan sombral ah Gitu aja takut Mampir sini sebentar ya Ngapain kamu berhenti di kolam kayak gini Nyari kepiting kecil yang hidup di air tawar Gak ada kerjaan Ayo cepat Buat apaan sih Agak lama sih Saya nyari binatang kayak gitu Dan ternyata nyembil tidak ekor Di perbatasan antara kolam dan sawah Di daerah Purwakarta Dah ada nih Buat apa sih Si unyil Jangan macem-macem deh Udah tenang aja Kita lihat nanti Kata orang-orang kan malu gitu Sukanya main kayak ginian Aku pengen buktiin aja Iya Aeka Nanti kalau Aeka kenapa-napa kan Bisa repot urusannya Alah Litos doang Makanya saya pengen bukti Kan katanya makhluk itu Suka sama binatang kayak gini Kalau nyata dan benar kebukti gimana Terus kalau dia betah gimana Gak inget kamu sama anak Ya mana aku tahu Bukti aja belum dapet Aku gimana bisa jawab pertanyaan kamu Kalau sampai genggu anak kita Aku tampolin itu makhluk Eh Istriku menahan rasa kesal Pukul 18.40 Kami pun sampai di rumah Lilis Dan kami sempat mampir ke rumahnya Untuk menumpang sholat mahrib Lalu setelah itu kami pamit pulang Pukul 19.15 Kita menuju perjalanan pulang Dan saya teringat kejadian Yang masih membuat penasaran Sewaktu saya memakan kue Yang dibawa Audrey Tapi tidak ada rasanya Lalu saya mampir ke minimarket Yang searah dari perjalanan kami pulang Dan membeli jenis bahkan merek yang sama Saya perlu bukti Kata orang Kalau makanan tidak berasa atau hambar Itu pasti dimakan setan Apa iya Sekali lagi saya jawab Saya perlu bukti Dalam hati saya selalu berkata seperti itu Pukul 24.09 Kami pun sampai di rumah Dan Lah Kepiting tadi kemana Kok hilang Saya pun langsung tanya kepada istri Yang Tadi lihat kepiting gak Yang aku taruh di bawah sini Aku buang Kamu kalau gak nurut sama aku Antar aku aja ke mama di Bandung Sekarang juga Siap Kecolongan gua Gak bisa lawan kalau kayak gini Ada apa sih rame-rame Sampai marah-marah di luar Gak baik Gak enak sama tetangga Lebih baik selesaikan di dalam Gak tau ini mbah Udah Bicara aja di dalam Setelah di dalam Anakku dijaga oleh mbo Istri memanggil aku dan mbah Untuk membicarakan sesuatu Gini loh mbah Tadi itu eka cari kepiting kecil Buat pancing makhluk kayak gitu Lah Apa untungnya ke kamu Kalau gitu nak Jangan pancing-pancing makhluk Seperti itu Nanti kamu bisa rugi Saya pengen bukti aja mbah Itu aja kok Bukta bukti Bukta bukti Gak usah Lah Malah bicarakan yang seperti ini Tiba-tiba mbo ikut Mengobrol dengan kami Karena anakku sudah tertidur pulas Sekarang pikirkan Yang jaga anakmu siapa nih Itu yang penting Untuk dipikirkan Saya juga bingung mbo Siapa ya Perlu waktu juga Kalau cari yang benar-benar telaten Nah Bingung kan Ya wes Biar mbah sama mbo aja Yang ngomong Kalau dikasih ke orang Takutnya Dia tidak telaten rawatnya Kalau mbo sama mba Kan udah kita anggap Kayak cucu sendiri Walah Jangan bikin lebih repot Mbah sama mbo dong Kan mbo harus jualan nasi Gak apa-apa Tona Lebih baik kami yang repot Daripada anakmu Kenapa-napa Kalau di tangan orang Lah iya Tona eka Gak apa-apa Kona Insya Allah kami rawat Selama kalian sedang kerja Gimana yang Ya kalau aku sih setuju aja yang Bener juga kata mbo Nurut aja dia sama orang tua Ya wes Simba sama simbo pulang dulu ya Udah malem Dan kamu Sambil menunjuk ke bawahannya Jangan coba-coba main Dengan mereka-mereka ya Iya mbah Saya iakan Tapi dalam hati saya Saya akan buktikan Mbah dan mbo pun pulang Oh iya yang Besok bapak sama galang Nama adik ikbarku Nama disamarkan Mau main kesini Dan rencananya mau nginem semalam disini Oh gitu Yaudah Kenapa kamu gak bilang dari tadi Baru inget yang 14 November 2015 Karena hari ini Mertua saya akan datang menengok kami Dan perkirakan Pukul setengah sepuluh Sampai di Karawang Tapi dalam pikiran saya Bisa saja Bis yang mengantar mertua saya Bisa datang lebih awal Atau mundur dari waktu perkiraan Maka kami bersiap-siap Untuk menjemput di terminal bis Dan berangkat pukul sembilan Dari rumah Pukul sembilan lewat lima belas Benar saja Baru saja saya sampai terminal Tampak bapak dan galang Sudah menunggu kami Di sisi jalur luar terminal Tanpa masuk ke terminal Kami pun langsung Menyapa mereka Untuk naik ke kendaraan kami Dan langsung Kami putar balik kembali Menuju ke rumah Pukul sembilan empat lima Sesampai di rumah kami Saya teringat bahwa kami Belum membeli beberapa cemilan Kopi Mertua peminum kopi yang berat Dan makanan untuk kami Makan siang nanti Selagi mereka beristirahat Dan galang sedang asik Berjenggrama dengan adik kami Saya pun pamit keluar Untuk membeli keperluan tersebut Dalam beberapa waktu Kami belum mendapati Sebuah kejenggalan apapun Hingga tiba waktu isa Sekira pukul sembilan belas lima belas Kami pun sedang menonton TV Di ruang tengah bersama-sama El Tolong buatkan bapak kopi ya Iya pak Masih banyak pak Minum kopinya Ya lumayan lah kak Kalau merokok tanpa kopi Kan gak enak Ya juga sih pak Tapi kan gak baik Untuk kesehatan Wah Bapak masih seger bukan begini Nih lihat Sambil memperlihatkan Perutnya yang gemuk Gede gini Kayak waktu istri kamu hamil Aduh Bapak malah bercanda Oh iya Nanti Pasti perlahan Bapak kurangi kok kak Bentar pak Saya mau buat teh juga Saya pun lari ke dapur Untuk membuat teh Dan masih tampak istri saya Yang sedang menyiapkan Cangkir berikut satu Kemasan kopi siap sedu Yang Buatkan aku temani sangat ya Iya yang Tapi ini tolong Bawakan cemilan ini ke depan Siap bos Beberapa menit kemudian Ini pak kopinya Oh iya Gimana pak Hari Rabu Om Anto jadi pulang ke Jakarta Enggak pak Om Anto Adik bapak yang bekerja di luar pulau Dan menetap di sana El kangen pak Udah lama gak ketemu Lah Nanti anak kamu gimana Ya dibawalah pak Memang Om Anto mau pulang pak Katanya sih Nanti hari selasa Dia pulang dari sana Kok gak Sabtu aja pak Nengoknya Kalau Sabtu ya Pasti sudah pulang lagi Karena kebetulan saja Dia ada pekerjaan Beberapa hari di Jakarta Makanya untuk mengirit Pengeluaran Dia menginap di rumah bapak Oh gitu ya Hari Rabu Eka mana bisa pak Udah banyak isinya pak Gini aja deh pak Bapak bawa saja kendaraan Eka Nanti Eka berangkat kerja Biar saja pakai kendaraan umum Atau nebeng sama temen Lagian kan pasti Om Anto Pengen lihat cucunya Belum kalau ditinggal disini pun Eka mana bisa ngerawatnya pak Iya gampang itu kak Yang penting satu Jangan ganggu pekerjaan kamu Dan kalau tidak bisa izin Jangan terlalu dipaksa Diminum ya kopinya Sambil mengambil kopi Yang telah disediakan di meja Setelah menunggu kopi tersebut Kopi apa ini El Kopi torabika pak Yang plus gula Kenapa pak Kamu coba deh kak Saya coba minum Cih kok Aneh kan Kenapa sih Sini coba Istriku sambil mengambil kopi Yang masih di tangan saya Glek Kok Gimana rasanya Pahit pak Kok aneh Iya kok pahit ya Lupa masukin gula kali itu Yang bikinnya Enggak kok ya Jelas-jelas aku lihat tadi Ada serbuk gulanya Lah Kok pahit Kamu simpan ini kopi dan rokok Ini di depan sana ya Sambil menunjuk ke arah teras Buat apa itu pak Bahwa bu alam Mungkin Disini ada makhluk Tidak kasat mata Yang minum kopi ini Yang artinya Dia minta kopi Bapak aneh-aneh saja Percaya saja Sama kayak gitu Percaya boleh Tapi jangan terlalu percaya Bosan saya dengar Jawaban kayak gitu Iya deh pak Aku ke kamar aja deh ah Jadi merinding Mending tidur aja Jawab istriku Tidak terasa Waktupun sudah menunjukkan Pukul setengah dua belas Dan karena saya dan bapak Kasihkan nonton Sampai-sampai kami tidak sadar Bahwa galang sudah tertidur pulas Di kursi dekat pintu dapur Tanpa perintah Saya pun berinisiatif Untuk mengambilkan selimut Untuk dia Sebelum akhirnya Saya himbau Untuk pindah ke kamar Tempat dulu lelis tidur Dan bapak pun sepertinya Masih asik menonton Tetapi mata saya ini Sudah tidak bisa berkompromi Dan akhirnya Saya pamit untuk tidur duluan Kepada bapak 15 November 2015 Pukul 02.25 Tiba-tiba saya dan istri Dikagetkan Dan suara tangis galang Yang sepertinya Dia sangat ketakutan Saya pun keluar Dan benar saja Saya mendapati galang Yang sedang ditenangkan oleh bapak Loh kenapa pak? Gak tahu nih Tiba-tiba dia nangis Sambil lari gitu aja Loh kenapa lang? Bentar mas ambilin air putih dulu Setelah diberi air minum Dan sedikit membuat galang tenang Saya pun bertanya Kenapa dia menangis Seperti itu Kenapa sih lang? Itu mas Dari tadi galang Minta tolong Minta tolong Tapi gak bisa keluarin suara Mau lari juga Semua kaki sama tangan Gak bisa digerakin Terus nafas juga galang Gak bisa Tapi di depan galang Ada anak kecil Lagi duduk di perut galang Belum lagi Di ujung dekat jendela Ada orang Pake baju putih Berdiri Makanya pas badan bisa gerak Galang lari aja Karena takut Udah gak apa-apa Itu berarti pengen kenal Sama kamu Hah Bapak jangan nakutin galang pak Itu cuma mimpi aja Kok lang Gak apa-apa Lupain saja Ya sudah Kalau gak percaya Ini mas yang Gantiin galang Tidur di kamar itu ya Terus galang Bubuk di kamar mas Nemenin mbak L Iya mas Sambil menganggup Lalu saya pun Menuju kamar Yang dituduri galang Dan mematikan lampu Di kamar tersebut Seperti orang gila Saya berkata Nyil Ayo sini loh nyil Kalau lu ada Ayo sini Jangan berani di belakang Tapi di depan gua sini Cukup lama Saya membuka mata Dan tiba-tiba Saya didatangi Seorang cewek Berparas benar-benar cantik Berpakaian putih Dan tubuhnya wangi Seperti harum bunga melati Saya tersentak dan Woi Siapa kamu Dia hanya tersenyum kecil Sayana hanya Malesnya menyenyum kamu Kamu siapa Kok bisa masuk rumah saya Dia menunjuk ke arah luar Dan memberi sinyal Untuk mengikuti Kemana dia pergi Mau ngapain Saya nanya aja Nggak dijawab Malah ngajak saya keluar Jangan-jangan Kamu bisu ya Dia tetap berjalan keluar Dari kamar Dan tetap memberi sinyal Untuk mengikuti Entah kenapa Kaki saya pun Seakan refleks berjalan Mengikuti arah cewek itu pergi Saya melihat di ruang tamu Mendapati bapak mertuaku Sedang tertidur pula Sampai-sampai Suara pintu yang saya buka Tidak terdengar olehnya Cewek itu pun Tetap memberi sinyal Agar saya terus melangkah Mengikuti Kemana dia pergi Melewati samping rumah Yang terdapat jalan Atau gang kecil Menuju ke rumah mbah Lalu kami berhenti Di sebuah kubu kecil Yang berada di kebun bambu Tampak seorang anak kecil Sekitar umur 4-5 tahun Yang sedang asik Bercanda dengan seorang bayi Yang terbalut kain Berwarna putih Yang mungkin Agar dia tidak kedinginan Sambil memainkan Mainan mobil-mobilan Yang berada di tangannya Lalu saya pun duduk Di sebuah bangku Yang terbuat dari kayu Sambil mengajak Anak kecil ini mengobrol Dedeknya lucu ya dek Kamu kecil-kecil Udah pinter jaga dedeknya Sampai betah Dan gak nangis gitu Anak itu terdiam Dan hanya memandang saya Dengan pandangan yang tajam Dalam hati saya berpikir Aneh banget ini bocah Diajak bicara malah melotot Nama adik siapa dek Tiba-tiba anak ini berbicara Om Mobilan dedek ini Waktu itu ketinggalan Mobilan siapa Om anak punya dedek Yang udah bisa main mobilan Ada juga dedek Tapi masih kecil Kayak adiknya kamu Oh iya nama kamu siapa Anak itu kembali terdiam Dan tiba-tiba berlari Ke arah si cewek Yang sedang berdiri Di dekat pohon mangga Cewek itu menunjuk bayi Seakan memberi sinyal Agar saya membuka kain putih Yang menutupi wajah bayi tersebut Saya pun membuka kain Yang menutupi wajah bayi tersebut Dengan perlahan Dengan maksud Agar dia Tidak terbangun dari tidurnya Mbak Anteng bener nih anaknya Dan alangkah terkejutnya saya Setelah membuka kain itu Dan ternyata Itu adalah anak saya sendiri Ya Itu Saka Lalu dengan penuh emosi Saya berkata Eh lu Ngapain lu bawa-bawa Anak gua Bangsat lu Cewek itu hanya memandang Saya dengan tajam Dan sama halnya Dengan anak kecil tersebut Jawab woy Kalau enggak Gue paksa lu Sambil mencari Sebuah rantik Cewek itu tetap diam Dan terus memandang saya Dengan tajam Diam lu disitu Saya pun berjalan Menuju tempat Dimana cewek itu berdiri Lalu BAK Saya membuka mata Dan terdiam sejenak Sambil melihat ke kiri Dan ke kanan Sambil merabar-rabar Di sekitar saya terbaring Empuk tempatnya Dan ternyata Saya masih di tempat tidur Tetap dalam keadaan diam Karena terpikir Kejadian tadi Saka Saya pun lari Menuju kamar Untuk memastikan Bahwa Saka Tidak kenapa-napa Saya keluar kamar Tempat dulu Lilis tidur Dan mendapati Bapak mertuaku Yang terbangun Yang seperti sedang Membuat kopi Saya tidak menyapanya Karena terfokus Dengan keadaan anak saya Belum juga Membuka pintu kamar Dan saya melihat Kok Bapak masih tidur Di ruang tengah Saya membuka kamar Dan memeriksa Keadaan anak saya Lega Anak saya tertidur pulas Bersama ibunya Dan galang Yang tidur Agak berjauhan Dengan mereka Tapi yang menjadi Pertanyaan Tadi kan bapak Sedang bikin kopi Terus Ini yang tidur Siapa Saya menatap Keheranan Kepada bapak Yang sedang tidur Sambil sesekali Melirik Ke arah dapur Ngek Dek Suara pintu tertutup Suara ini terdengar Dari arah kamar Lilis Yang saya tidur Tadi Saya langsung lari Dan Woy Siapa itu Woy Teriaku Karena melihat Bayangan Di balik gorden Seperti ada orang Berlari Bapak mungkin Tiba-tiba bangun Karena mendengar aku Berteriak Ada apa? Kenapa? Kayaknya ada orang Yang masuk pak Ah Masa? Bapak sambil berlari Ke arah pintu utama Mana? Gak ada siapa-siapa Ngigau kali kamu Istriku terbangun Ada apa sih? Ah Enggak Gak ada apa-apa Lalu istriku Mengambil minum Dan kembali masuk Ke kamar Dan tidur Sudah Ayo kita tidur lagi Iya pak Eh Tapi pak Bapak kok Cepet amat Ya bikin kopi Bapak menatap Keheranan Ngimpi kamu Orang saya dari tadi Tidur kok Loh Jelas-jelas Barusan saya lihat Bapak sedang bikin kopi Benar sumpah Bapak gak ada Buat kopi barusan Terus yang tadi Saya lihat Siapa dong? Cinkali Yang mau buktiin Ke kamu Kalau dia itu ada Maka aja Kalau bicara Jangan sombral Allah Bapak Setan mulu Ah Disini mana ada setan pak Setan itu Ada di neraka Nah itu tahu Kalau setan sebenarnya ada Tapi kenapa Tidak percaya Dengan kehadiran mereka Di sekitar kita Ya bedalah Udah Pokoknya Intinya jangan sombral Udah sana tidur lagi Bapak mau lanjut tidur Bentar lagi Ajaran subuh pula Iya pak Saya kembali Menuju kamar Lilis Untuk kembali tidur Dan waktu Menunjukkan Pukul 03.40 Masih seperti tadi Karena masih Dan masih Sangat penasaran Saya kembali berkata Siapa sih sebenarnya Kamu unyil Nampakin depan gue dong Jangan beraninya di belakang Mau kamu jin Iblis Setan Gue kagak peduli Dan saya pun tertidur Lalu Pukul 04.20 Terdengar suara Tangis Saka yang kencang Mendengar itu Saya masih terbaring Santai di tempat tidur Karena mungkin Saka lapar Dan meminta asi Kepada ibunya Pukul 04.56 Kok Saka tetap menangis Dia menangis cukup lama Dan saya pun menuju kamar Untuk melihat keadaan Tampak istri saya Menggendong Saka Untuk hanya sekedar Menenangkan Kenapa? Susah bubuk lagi ya? Iya yang Ngamuk yang Tapi Lihat tuh Dia nangis sambil merem Tapi kok Nggak ada keluar air mata Kasih susu coba Kasian Laper kali dia Udah yang Udah dipaksa juga Nggak mau Tapi kayak gini Kondisinya Kenapa? Tiba-tiba Bapak kembali bangun Yang mungkin Kidurnya terganggu Suara tangis Saka Nggak tahu ini pak Tiba-tiba aja Nangis sambil merem Gini Tapi nggak mau berhenti Dikasih susu Juga nggak mau Astagfirullah Cari ustaz sana Cepetan cari Memang kenapa pak? Udah jangan banyak tanya Cepetan cari Iya pak Pukul 0.05.05 Saya pun berlari Untuk mencari ustaz Tapi kemana saya cari? Saya kan baru disini Oh iya Ke rumah mbak saja Untuk menanyakan Rumah tinggal ustaz Di daerah sini Assalamualaikum mbak Mbak Waalaikumsalam Mbak membuka pintu Eh nak Eka Ada apa nak? Mbak Disini kalau rumah ustaz Sebelah mana mbak? Ada apa Tau nyari ustaz? Saka dari jam 4 tadi Nangis terus mbak Nggak mau berhenti Sampai sekarang Nangis gimana? Keadaan tidur Ada air matanya enggak? Iya bener mbak Nggak ada air mata Wah kamu ini Kenapa nggak dari jam 4 kamu kesini? Udah Ayo ikut mbak 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 Tolong bawa ke rumah anak Eka Ini anaknya Ada yang godain Jangan lupa bawa yasin Siapa yang ganggu mbak? Udah ayo ke rumah ustaz Jangan banyak tanya Ada apa-apa sama anakmu Tak tampar kamu Saya hanya terdiam Keheranan Kenapa mbak berbicara seperti itu Pukul 05.23 Mbak menemui seorang ustaz Yang sedang berada di masjid Lalu tidak lama mereka Mengajak saya Untuk menuju ke kontrakan Dan menyuruh saya Untuk membeli sebotol air mineral Tiba di rumah Masih terdengar suara Saka Dengan posisi menangis yang sama Dan tampak mbak Sedang membacakan surat yasin Di sebelah Saka Ya Posisi menangis Sambil tertidur Tanpa air mata Lalu pak ustaz Meminta air mineral Yang saya bawa Lalu menggendong Saka Sambil menggendong Dan memegang Sebuah botol air mineral Dia seperti Membacakan sebuah doa Lalu sesekali Meminta tolong Kepada istri Untuk mengeluskan Air itu kekening Saka Tidak butuh berjam-jam Hanya hitungan menit Saka bangun Dan kembali menangis Lalu sang ustaz Meminta istri Untuk meminumkan air tersebut Kepada Saka Lalu setelah itu Beri Saka susu Dalam hati Aku bertanya Ada apa dengan Saka Kenapa bapak dan mbak Seraya merasa marah Kepada saya Saya hanya terdiam Dan tidak bisa berkata Apa-apa Tentang kejadian Yang saya lihat barusan Lalu saya memberanikan diri Untuk bertanya Maaf mbak Pak Sebetulnya Saka kenapa Kok sampai dikasih air Seperti itu Kan mbak sudah bilang Jangan sombral Dan nantang malu gaib Lihat tuh Anakmu jadi korban Saya bukan menantang Tapi saya penasaran mbak Ya itu sama saja nantang Tanya tuh Sama si ustaz Maaf saya potong Adem biar tenang suasananya Gak ada yang keganggu Dan mengganggu Maksud ustaz Anak saya tadi diganggu setan Ada-ada saja ustaz ini Tepatnya bukan setan mas Tapi jin mas eka Dia seneng sama anak mas eka Lalu ada beberapa yang tidak suka Akan keberadaan kita Kita disini Oh begitu pak ustaz Lalu kenapa Kenapa tiap saya ingin ketemu mereka Kok tidak mau menampakkan diri kepada saya Mereka memiliki cara sendiri Untuk menampakkan dirinya Atau memberitahu Bahwa mereka ada di sekitar kita Entah dengan cara memberi suara-suara Jail Atau mengganggu seperti kepada anak mas eka tadi Iya-iya deh pak Makasih pak Jangan lupa airnya diminum Dan dimandikan ke anak sama ibunya ya Iya pak Saya pamit pulang Mari saya antar pak Ah gak usah Dekat ini kok Assalamualaikum Jangan sompral kamu makanya Udah ada buktinya kan Udah ah Bapak mau mandi dulu Bah Saya tinggal dulu ya Dalam hati aku terus keras kepala Ingin mendapatkan sebuah bukti real Dan nyata mereka hadir di depan mata kepala saya Apa yang dia dalam mimpi saya itu adalah unyil Yang diceritakan mba Lalu siapa sih Wanita yang ada di mimpi saya Kok cantik Ingin tertawa rasanya Masa setan cantik itu Saya pun teringat dengan mimpi yang saya alami Dan mengajak mba berbicara di luar Mba Semalam saya mimpi bertemu wanita cantik mba Tapi tiap saya tanya Dia diam saja Dan malah mengajak saya ke daerah kebun bambu Dekat rumah mba Tapi kok ada gubuk ya mba Ada anak kecil juga Nah kan Itu dia sudah menemui kamu Kamu masih saja bandel Gak percaya sama makhluk lain Yang ada di sekitar kita Makanya Kamu itu jangan sombral Iya simba Tapi yang jadi pertanyaan saya itu Anak kecil apa sih unyil Yang mba bilang Bisa jadi nah Jin atau makhluk seperti itu kan Bisa menyerupai siapa saja Memang kamu tidak menangkap Apa yang dibicarakan ustaz tadi Mungkin wanita yang kamu temui itu Belum mewujudkan wujud aslinya Begitu juga si unyil Memang seperti apa sih bentuknya mba Ah kamu ini Nanti tiba dia menunjukkan dirinya yang asli Paling kamu bisa lari atau pingsan di jalan Ah ya enggak lah mba Ya sudah pokoknya Kamu sekarang pikirin anak kamu Gak usah ngurusin dunia mereka Dan nantang mereka Ah si mba Mana si mba Panggil ki Mba mau pulang Oh iya hampir lupa Besok kamu sama istri Berangkat kerja jam berapa Biar si mba datang kesini Gak terlalu siang Memang gak ngerepotin mba Ah kamu ini Gak ngerepotin Malahan si mba seneng sama anak kamu Beneran Jadi gak enak sama mba dan mba nih Ah Udah Panggil si mba sana Saya pun menuju kamar Untuk memanggil si mba Sebelum pulang mba memberitahu Kalau besok Dia akan ke rumah Untuk menjaga saka Dan melarang saya Untuk mencari pengasuh Saya iakan saja Pernyataan si mba itu Setelah mereka Mba dan mba pulang Saya pun beranjak ke kamar Dan melihat keadaan anak saya Alhamdulillah Sudah bisa mengeluarkan air mata kembali Jika menangis Menjelang sore Kami mengantar bapak mertua ke terminal Untuk kembali pulang Dan kembali mengingatkan Bahwa sepertinya Lusa hari Selasa Bapak akan menjemput istri Beserta anak saya Dan meminjam kendaraan saya Untuk ke Jakarta Berkumpul dengan Sanak saudaranya Selepas mereka pergi Dan menaiki bis Kami pun langsung Kembali pulang Sesampainya di rumah Yang Kata mbo Nanti kalau ada uang Kita ada di sukuran rumah Biar saka Gak ada yang genggu lagi Iya yang Pasti kita ada kan kok Emang siapa yang genggu saka Tadi simbol cerita Kalau dulu ada tetangganya Yang mengalami kejadian yang sama Kayak kita Katanya sih Diganggu kuntilanak Dengan anak hitam Kalau di daerah saya Disebut budak hidang Masa sih Audah Lupain saja Yang penting sekarang saka Gak kenapa-napa kan Iya sih yang Eh Tapi ngomong-ngomong Sekarang beliin aku bakso dong Kenapa tadi gak sekalian Sebelum sampai rumah Baru inget yang Yaudah Aku beli ke depan Tapi nunggu habis mahrib ya Iya yang Setelah ajan mahrib Sekitar pukul 18.20 Aku pergi beli bakso dulu ya Saya pun pergi Untuk membelikan bakso Jalan kaki aja Dekat ini Gak nyampe 15 menit Sampainya di tempat Penjual bakso Dan hendak memesan HP ku berbunyi Istri ku ternyata Cepetan pulang yang Cepetan Ada apa Jawabku panik Karena mendengar istri ku Berbicara dengan suara Seperti sambil menangis Pokoknya cepet pulang Aku takut cepetan Iya iya Aku pulang sekarang Tidak jadi memesan Dengan setengah berlari Aku menuju kembali ke rumah Dengan keadaan benar-benar Bahkan lebih dari kata panik Sesampainya di rumah Tampak istri yang sedang menunggu Di luar rumah Sembari menggendong Saka yang tengah tertidur Kenapa Kok di luar Ada apa Aku gak mau tidur disini Iya ada apa Lalu mau tidur dimana Pokoknya aku pengen Kita pindah saja Aku makin gak ngerti Kenapa Cerita dulu ada apa Oke Kita ke rumah mba Istri ku langsung mengangguk Dan langsung menarik tangan saya Kami pun berjalan cepat Ke rumah mba Assalamualaikum Mbah Mbok Beberapa kali memanggil Dan belum ada jawaban Kayaknya Belum selesai degangannya Deyang Tunggu aja disini Aku gak mau kekontrakan Ada apa sih yang Aku makin bingung ini Istri ku masih terdiam Sambil menimang saka Mungkin hampir 15 Sampai 20 menit menunggu Mba serta mbok pun datang Loh nak Kok ada disini Lama kamu nunggu disini Ada apa nak Cucu mba kenapa lagi Raut muka keduanya terlihat panik Lumayan lama mba Iya mba gak tau ini Mba memotong pembicaraan saya Dan menyuruh saya masuk Agar bercerita di dalam Cerita coba ada apa Gak tau juga mba Bingung mba Tadi saya sedang keluar sebentar Tiba-tiba istri menelpon Agar saya cepat kembali Mbok coba ambilkan dulu minum Biar tenang dulu elitanya Ini nak minum dulu Sini sakanya biar mbok yang ngemong Coba Kenapa kamu nak Istri ku bercerita dengan nafas agak terengah Dan tangan yang agak berketak Tadi waktu saya di rumah sendiri Bersama saka di kamar Lita dengar suara ada yang nangis mba Lita cari-cari gak ada Sampai keluar pun tetap tidak ada Lalu Lita baru sampai mulut pintu Tiba-tiba lemari baju yang ada di kamar Menggeser sendiri Lita kaget Lalu Lita ambil saka untuk menuju keluar Lita berbalik badan ingin lari keluar Lita lihat Ada perempuan pakai baju putih Berdiri di dekat mesin cuci Yang ada di dapur Lita langsung keluar saja mba Gak berani masuk lagi Dan gak mau tidur di sana Masa sih ah Eh Kamu ini Kata mba dengan nada tinggi Ya sudah Lita tidur disini saja sama mbok dan saka Termasuk kamu juga nak Sambil menunjuk ke arahku Temani dulu istri kamu disini Kami pun menginap di rumah mba Sebetulnya saya ingin melihat ke rumah kontrakan Tetapi mba melarang saya untuk pergi Sampai esok paginya 16 November 2015 Pukul 5 Istri membangunkan saya dan meminta agar saya menelpon bapak Agar menjemputnya Dan beberapa hari akan tinggal di Jakarta Sampai keadaan tenang Saya pun menelponkan dan bapak menyanggupi segera mungkin Dia menuju ke Karawang Lalu saya mempertanyakan kerja istri bagaimana Istri menjawab nanti saja Biar dirinya yang memberi kabar dan meminta izin cuti dadakan Karena ada keperluan keluarga yang harus dihadiri Baik Beberapa perusahaan memiliki aturan cuti dadakan Setelah semuanya selesai kami berbincangkan Maka saya menuju pulang ke rumah untuk bersiap-siap berangkat bekerja Mau pamit tapi mba sama mbok masih pulas tidur Bersama dengan saka di tengah-tengah mereka Dalam hati aku berbicara Baik sekali mereka Bukan siapa-siapa Tapi dirasungkan membantu Dengan langkah cepat saya menuju rumah dan memeriksa keadaan rumah Sesampainya di rumah Saya langsung menuju kamar tidur kami Lalu Apa yang saya lihat Apa yang diungkapkan istri ternyata tidak bohong Real Nyata Dan mata kepala saya sendiri yang melihat Lemari Yang terbuat dari jati Berisi baju kami hampir penuh Yang tadinya hampir menempel dengan tembok Telah bergeser sekitar hampir satu ubin ke depan Saya mencoba untuk kembali mendorong sekuat tenaga Dan ternyata tenaga saya pun tidak kuat untuk menggesernya Lalu ini perbuatan siapa Saya langsung mandi dan bersiap-siap lalu berangkat kerja Sebelum saya berangkat Saya berbicara sendiri Jika ingin bermain Bermainlah dengan saya Dan jangan ganggu keluarga saya 16 November 2015 Tidak lupa pula saya mengambil beberapa pakaian berikut semua perlengkapan istri Dan alat komunikasi yang tertinggal Karena sebuah kepanikan dari istri saya di malam sebelumnya Saya berjalan agak cepat ke rumah mbah Untuk memberikan barang-barang istri yang sudah saya siapkan Tidak lupa pula saya menitipkan kunci kendaraan Karena mungkin mertua akan memakai kendaraan saya Hanya sebentar saja saya menemui istri dan anak saya Karena saya terburu waktu untuk bekerja Dengan menaiki kendaraan umum Di jam makan siang Istriku memberi kabar bahwa mereka Mertua, istri, dan anak Sudah menempuh perjalanan menuju Jakarta Dan jika aku pulang nanti Jangan lupa mampir ke rumah mbah Atau ke warung uduk milik mbah Tidak terasa hari sudah pukul 16.30 Bel pun berbunyi Yang menandakan jam untuk pulang Saya pun membereskan meja kerja Dan buru-buru langsung pulang Karena angkutan umum di daerah tempat kerja saya Sangat jarang Atau ada beberapa saja yang lewat Sedang berjalan ke depan Pak Eka, kok Tumpen gak bawa kendaraan? Eh Pak Aryo Iya nih Pak Kebetulan kendaraan saya sedang dipakai mertua Oh begitu Dengar-dengar sudah tidak tinggal di mes ini ya Pak Memang pindah kemana Pak? Iya Pak Saya sudah mengontrak rumah di perumahan Oh iya iya Kalau begitu mari Pak Kita pulang sama-sama Kebetulan rumah saya sejalur dengan Bapak Oh gitu Pak Tidak merepotkan nih Pak Ah udah next aja Kami pun pulang bersama Dan sesampainya dikontrakan Saya pun mengajak Pak Ardi Untuk mampir sebentar Ia pun mengiakan ajakan saya Baru mau membuka pagar Oh iya kuncikan saya titip mbah Karena saya belum membuatkan kunci cadangan Untuk istri saya Lalu saya pun meminta izin sebentar Agar Pak Ardi menunggu sebentar Dan mempersilahkan duduk di teras rumah Sementara saya mengambil kunci ke rumah mbah Pak Ardi pun sempat menawarkan Agar memakai kendaraannya Tapi saya tolak Karena jarak ke rumah mbah lumayan dekat Saya pun berjalan Dan ternyata Ada mbah yang sedang duduk santai Di halaman rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Baru pulang nak Kok cepat Iya mbah Kebetulan saya diantara temen saya Yang kebetulan satu jalur Dengan saya mbah Sebentar Saya ambil kunci rumahmu dulu Mbah masuk ke dalam Untuk mengambil kunci Ini nak Nah Ini kendaraan mertuamu Tapi sudah mbah masukkan Kedalam rumahmu Disimpen diluarkan Khawatir ada apa-apa Oh iya mbah Terima kasih Saya ke rumah dulu ya mbah Tunggu nak Kamu jangan macem-macem ya Kalau di rumah sendiri Jangan melakukan hal bodoh Ingat itu Iya mbah Assalamualaikum Sesampainya di rumah kontrakan Saya melihat gelagat aneh Dari Pak Ardi Yang seperti sedang mencari sesuatu Dengan cara mengintip Kedalam rumah saya Sesampainya di rumah kontrakan Saya melihat gelagat aneh Dari Pak Ardi Yang seperti sedang mencari sesuatu Dengan cara mengintip Kedalam rumah saya Kenapa Pak Ardi Pak Ini di dalam rumah Beneran tidak ada siapa-siapa Saya merasa heran Dengan pertanyaan Pak Ardi Iya pak Tidak ada siapa-siapa Kebetulan istri saya Sedang keluar kota Oh begitu Jawabnya Tapi merasa tidak yakin Dengan jawaban saya Ayo silahkan masuk pak Oh iya terima kasih Pak Eka Silahkan duduk pak Mau minum kopi atau teh pak Gak usah repot-repot pak Eka Ah Saya buatkan kopi saja ya Biar enak ngobrolnya Boleh deh Setelah kopi siap tersaji Dan didangkan di atas meja Silahkan Diminum pak Iya pak Di sini saya merasa aneh Dengan tingkap Pak Ardi Yang bergumam Seperti merapal sesuatu Atau entah berbicara Dengan siapa Tidak lama setelah itu Pak Maaf ya sebelumnya pak Saya lancang Tapi memang harus Saya sampaikan Dan alangkah baiknya Bapak ikut saya saja dulu Dan kita bicarakan Di rumah saya saja Memangnya Ada apa pak Sudah ikut saja pak Baik Kalau begitu Saya mandi dulu sebentar ya pak Silahkan pak Saya pun mandi sebentar Dan berganti pakaian Tidak lama dari itu Kami pun pergi bersama Menuju ke rumah pak Ardi Pak Saya bawa kendaraan ini juga ya Kebetulan kendaraan mertua Dititip di sini tadi Oh Iya pak Boleh Ah Nanti merepotkan bapak Atau tidak pak Ah pak Eka ini Ayo mari kita berangkat sekarang Sebelum adian mahrim Ayo Mari pak Bertepatan dengan adian mahrim Kami baru sampai Di rumah pak Ardi Dan kami pun langsung Melakukan sholat bersama-sama Selesai sholat Orang rumah Pada kemana pak Biasa pak Kalau istri dan anak-anak saya Kegiatan setiap harinya Sebelum mahrim Sudah berangkat Mengaji ke masjid Belakang sini Ya paling nanti Pulang pukul setengah sembilan Saya ambil minum dulu ya pak Kan gantian Tadi saya minum Di tempat bapak Sekarang bapak Minum di tempat saya Seraya mengajak saya Bercanda Bisa aja bapak ini Tidak lama minuman pun datang Dan Sebetulnya Bapak mau bicara apa ya pak Maaf sekali ya pak Saya mau tanya nih pak Selama bapak di rumah itu Apa bapak sudah meminta izin Kepada pemilik rumah itu Ah bapak Ah bapak Dikirain Ah bapak Sampai saya ajak Sini Ya pasti sudahlah pak Kan yang bayar kontrakannya pun Saya pak Pardi sambil memberi senyum kecil Bukan itu yang saya maksud pak Jadi maksud bapak Meminta izin kepada penunggu rumah bapak Yang tidak kesat mata Atau lebih jelasnya kita sebut dengan jin Lah ngapain minta izin pak Ini kan dunia kita pak Tempat Juga tempat kita pak Dan lagian saya tidak percaya Kalau kita hidup bersama-sama dengan setan Mereka kan tempatnya di neraka Astagfirullah Memang benar apa yang dikatakan pak Eka Bahwa setan itu tempatnya berada di neraka Akan tetapi selain setan Di dunia ini Allah menciptakan yang namanya jin Jin pun sama seperti kita Ada jin muslim yang terkadang mereka bisa menampakkan diri ke kita Ketika kita sedang sholat Dan ikut sholat bersama kita Dan juga ada jin kafir yang suka menggoda kita Bahkan sering menjahili kita yang tidak bisa kita lihat Dengan kasat mata Lalu apa hubungannya dengan rumah yang saya temati Lalu dengan pertanyaan bapak dengan meminta izin Pak Ardi kembali tersenyum kecil Bapak merasa aneh tidak Dengan perilaku saya tadi sebelum masuk ke rumah bapak Iya pak memang ada apa pak Di dalam saya mendengar ada beberapa suara Seperti ada suara barang jatuh Piring pecah dan orang menangis Bahkan sesekali Ada suara seperti anak kecil sedang bermain-main Dan setelah saya masuk Setelah masuk ada apa pak Saya kembali bertanya sama bapak Apa bapak merasakan hawa yang aneh saat bapak di rumah Dibanding di rumah yang lainnya Ya sedikit yang aneh sih pak Agak panas walaupun saya pakai kipas angin Ya itu salah satu sebab atau tanda Bahwa jin penunggu di rumah bapak belum memberi izin Untuk bapak tinggal bersama mereka di sana Dan saya sempat melihat Bahwa ada penghuni Bukan sebenarnya yang ikut tinggal di rumah bapak tersebut Ah tak hayul itu pak Saya belum percaya dengan kata gituan pak Pak Ardi sambil menggelengkan kepala Terserah bapak mau percaya atau tidak Tapi saya hanya mau menyampaikan Bahwa secepatnya bapak harus mengadakan syukuran Untuk rumah tersebut Dan salah satu pesan mereka Bahwa mereka akan terus mengganggu apabila mereka Tidak dihargai oleh bapak dengan keluarga bapak Jantung ini serasa berdeguk dengan cepat Akan ungkapan dari pak Ardi Memang tadi bapak lihat apa saja sewaktu di dalam Terserah bapak mau percaya atau tidak Dan saya minta maaf sekali lagi Karena saya lancang berkeliling rumah bapak Sewaktu bapak tadi mandi Pertama saya melihat ke dapur Dan ternyata di dekat tempat rak piring Saya melihat ada sesosok wanita berambut panjang Dengan memakai gaun berwarna putih Dan biasa kita menyebutnya dengan kuntilanak Kedua di dekat pencucian piring Tepatnya masih dekat dengan deretan Atau sejajar dengan rak piring Saya melihat ada sosok tubuh yang besar sekali Yang tampak hanya kakinya saja Yang biasa kita sebut gentrubu Di dalam kamar Pak Eka Saya melihat ada sosok anak kecil berwarna hitam Dengan telinga panjang Dan mata yang besar Sedang berayun-ayun di ayunan dalam kamar Pak Eka Dan yang terakhir Saya melihat sosok kakek tua membawa tongkat Dengan kuku panjangnya Dan memakai baju panjang berwarna putih Sepertinya penunggu rumah tepat di dekat tadi Saya duduk di rumah Pak Eka Berarti tadi bapak sewaktu saya memberi kopi kepada bapak Bapak sedang berbicara dengan dia Ah emang ngerti bahasa kita Ada-ada saja Pardi tersenyum kecil sambil menggelengkan kepala Pak Eka Pak Eka Ini kata kakek itu Saya tidak pernah mengganggu Tapi merekalah yang sering membuat ulah Tolong doakan rumah ini agar tempat saya ini menjadi sejuk Dan jangan sesekali kalian para manusia Menantang keberadaan kami Kira-kira begitu Pak Hmm gitu ya Pak Baiklah Pak Terima kasih Pak sudah memberitahu saya Hari sudah malam Pak Saya mau pamit pulang Pak Iya Pak Eka Aduh maaf nih Cuma diberi kopi saja Ah Bapak seperti kasih apa saja Cukup kok Pak Malah saya yang merepotkan Bapak Oh sebentar Pak Ambil lupa Lemari yang di kamar Bapak itu tergeser ya Pak Nah itu sudah Bisa membuktikan Rasa ketidakpercayaan Bapak dengan mahluk gaib Ah iya Pak iya Saya pamit pulang Pak Assalamualaikum Dalam hati saya berbicara Sebelum semua terbukti Saya akan mencari tahu sendiri Mari kita bermain sekarang juga Sesampainya di rumah Tampak Mbah mungkin menunggu saya Di depan rumah Dengan tertutup sarung Di seluruh tubuhnya Sial Gagal lagi Saya ingin bermain dengan mereka Kamu dari mana Tona Dari rumah temen Mbah Sudah dari tadi Mbah disini Sudah tiga kali Mbah bolak-balik Nungguin kamu nak Takut ada apa-apa Sama kamu Ah Mbah Jangan merepotkan diri Mbah Saya bisa jaga diri Mbah Ayo masuk Mbah Iya Ayo Kamu masuk duluan Mbah mau tidur Nemenin kamu aja Di rumah disini Mbah pake nginep lagi Lah Mas Mbah ditinggal sendiri Sebentar lagi pun Dia kesini Kona Wah beneran gagal nih Oh gitu Mbah Sudah makan kamu Belum Mbah Lupa saya tadi Tidak mampir beli makanan Saya beli makan sebentar ya Gak usah Si Mbah udah siapin Tunggu saja Oh gitu Mbah Yaudah deh Teleponkan istrimu nak Mbah kangen sama cucu Mbah Tadi siang lagi seneng-senengnya Mbah Ngemong malah Sudah mau dibawa jalan-jalan Sama kakeknya Saya sambil nepok jidat Oh iya Saya lupa mau nelfon istri Intinya istri dan anak Merasa nyaman di Jakarta Bersama dengan mertua Setelah salah saya menelfon Lalu si Mbah datang Dan kami makan bersama Dan kami tidur bersama Di ruang tengah Ada keisengan saya Untuk browsing Tentang benda apa saja Yang harus saya sediakan Untuk melakukan pembuktian Tentang makhluk Yang selama ini Tidak pernah saya yakini Dengan akal sehat Hah ini doang Ini kan di pasar juga ada Kalau cuma butuh itu doang Saya catat dan saya niatkan Untuk mencarinya Di pagi esok hari 17 November 2015 Tuh umben kakak ada riri wa Dedeng kot sama dedem mit nih Udah bosan ganggu gua Kagak mempan ya Dalam hati yang penuh kebanggaan Saya berbicara seperti itu Waktu masih menunjukkan Pukul 04.45 Dan di dekat pintu dapur Tampak Mbah sedang melakukan Sholat subuh Saya pun mandi Dan mengambil wudhu Lalu saya melaksanakan Sholat subuh Selesai itu Saya langsung bersiap-siap Untuk berangkat kerja Dan mampir sebentar Ke pasar terdekat Untuk membeli bahan-bahan Obat terasa penasaran saya Yang saya dapat Dari browsing semalam Saya pun pamit Dengan sigap Selesai terdekat Hati-hati pak Ponce dan iseng bertanya Kepada mbak Apakah akan menginap lagi Atau tidak di rumah saya Lalu saya tata di atas nampan Kembang tujuh rupa Saya tata di atas nampan Beralaskan daun pisang Rokok berbentuk seperti cerutu Dan tidak lupa Saya membakar kemenyan Di sebuah tunggu kecil Dari tanah liat Yang saya beli pula di pasar Lalu saya persiapkan ember Ukuran kecil yang saya isi air Untuk menyimpan kepiting sawah Tidak lupa biskuit Yang saya sandingkan Dengan mobilan odi Yang diberikan oleh Anak misterius Kepada pekerja Yang membantu Perbaikan rumah kontrakan ini Klik Saya matikan lampu Seluruh ruangan Dan mulai menyalakan lilin Saya duduk di dalam kamar saya Yang kebetulan langsung Menghadap ke arah pintu dapur Dan kamar mandi Dari waktu ke waktu Entah detik menit Bahkan berjam Saya terus memperhatikan Nampan yang saya simpan di dapur Tidak bisa saya pungkiri Hawa yang tadinya panas Sekarang berubah menjadi dingin Bersamaan dengan perasaan itu Bulu kuduk saya Mulai berdiri Dan merasakan hal yang aneh Duk 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 Luk Suara langkah kaki Yang dibarengi dengan suara benda Seperti jatuh ke dalam ember air Yang berisik kepiting sawah tersebut Serak Serak Entah saya salah melihat atau tidak Mobilan odi yang saya simpan Itu bergerak-gerak perlahan Demi perlahan Seperti ada yang menggulingkan Lalu membalikkan sendiri Halusinasi saja pikir saya Saya ambil benda kecil yang ada di kamar saya Lalu saya lempar ke arah mobilan tersebut Sial gak kena Jawabku kesal karena lemparanku meleset Mobilan itu pun kembali terdiam Cukup menunggu agak lama Dan saya hanya terfokus kepada cahaya lilin Yang menerangi seisi dapur Duk Duk Suara keras dari arah dapur Saya langsung beringsut dari tempat saya duduk Dan melihat benda atau barang apa yang jatuh Saya terdiam dan tertegun dengan sesuatu hal yang tidak masuk di akal Ada suara seperti barang terjatuh Tapi kok tidak ada apapun yang jatuh Palingan barang dari tetangga belakang Saya pun lalu kembali ke dalam kamar tempat saya duduk tadi Baru satu langkah Tepat di kaki saya Mobilan itu menabrak-nabrak kaki saya dengan sendirinya Sedikit saya tendang dan berkata Eh Mau nampakin nampakin aja Saya tidak takut Bersamaan dengan itu Entah kenapa saya terpaku dengan ember yang saya isi kepiting tadi Hah Kemana kepiting itu semua Kok semuanya tidak ada pada tempatnya Saya cari ke seluruh isi ruangan dapur dan menyalakan lampu kembali Tidak ada tanda-tanda saya menemukan semua kepiting-kepiting itu Saya kembali mematikan lampu dan saya membalikan badan ke arah kamar Ayunan itu Ayunan itu Ayunan itu bergerak perlahan makin lama bergerak cepat Seperti ada seseorang yang mengayun Sebelum sempat saya ingin mengumpat Di ujung tempat tidur saya melihat dua cahaya merah Membentuk seperti mata Yang terus menatap tajam ke arah saya Tapi mulut ini sulit mengeluarkan suara Kenapa kaki ini sulit dilangkahkan Entah saya panik atau bagaimana Dengan seluruh tenaga saya Saya paksakan kaki ini untuk bergerak Dan terus saya gerakan Dengan harapan saya bisa mengampiri cahaya merah tersebut Tapi siapa sangka Pandangan mata ini seakan memudar Dan semuanya terasa gelap Pak Baik kak Samar-samar terdengar suara yang cukup tidak asing di telinga saya Pak Eka Sadar pak Mata saya pun terbuka dan pandangan saya semakin jelas Dan ternyata itu adalah Siap Ternyata pak Ardi dan pak Arroyo Dalam hati saya berbicara seperti itu Alhamdulillah sudah sadar Tolong minumkan ini dulu pak Pelan-pelan bangunkan ya pak Saya tunggu di luar saja Insya Allah sudah pada pergi semua Dan tidak usah khawatir Oh iya Terima kasih pak Pelan-pelan bangunnya ya pak Eka Sambil berusaha membangunkan saya dari pembaringan Kok pak Ardi dan pak Arroyo bisa ada di sini Sudah jangan dipikirkan dulu Minum saja air dari pak Arroyo ini Sambil memberikan segelas air Air pak Arroyo Apa maksudnya Pak Kok bapak bisa masuk ke rumah saya Bukannya pintu saya kunci Nanti saja saya ceritakan pak Sekarang Ada baiknya bapak ganti baju dulu pak Kenapa pakaian saya menjadi kotor Apa yang saya lakukan Lalu kenapa mereka berdua Pak Arroyo dan pak Ardi Bisa masuk ke dalam rumah dalam keadaan terkunci Jangan sampai mba juga ada dalam ruangan ini Karena bisa lebih rumit urusannya ini Pikirku saat itu Ardi adalah atasan dari Arroyo Yang bekerja sebagai supir pribadi Dengan beliau Dan masih memiliki hubungan saudara Dan keduanya memiliki kelebihan masing-masing Ardi yang memiliki kelebihan yang bisa melihat malu gaib Dan pak Arroyo Yang kental dengan agamanya Yang diyakini dapat membantu orang yang mengalami kesurupan Dari malu gaib Ya walaupun saya belum melihat dengan mata kepala saya sendiri Nanti saja saya ceritakan pak Sekarang ada baiknya bapak ganti baju dulu pak Dalam benak saya terpikir kenapa kok baju saya tiba-tiba kotor Lalu kenapa pak Ardi dan pak Arroyo bisa ada disini Sebaiknya saya cepat ganti baju dan segera menemui pak Ardi Untuk bertanya kenapa saya dalam keadaan seperti ini Apa-apaan bapak seperti ini Sambil menunjuk ke arah sesajian yang saya sediakan di dapur Padi-padi Pak Arroyo berlari masuk membawa sesuatu Saya diberi ini oleh anak kecil yang sepertinya bukan penghuni disini Astagfirullah Sambil menggelengkan kepala Maaf pak Apa betul ini kepiting bapak yang bapak sediakan untuk bertemu dengan mereka Betul pak Saya yang sediakan semua Saya sudah bilang Jangan pernah bapak mengusik Atau bahkan menjediakan mainan kesukaan bahkan makanan mereka Bagaimana jadinya jika kami tidak memiliki pemikiran untuk kesini Betul pak Eka Saya tadi diberitahu oleh pak Ardi Kalau bapak membawa sesajian hanya untuk mengobati penasaran bapak Tidak baik pak Malah nanti bisa timbul korban pak Apa bapak tidak memikirkan keselamatan orang di sekitar bapak? Jikalau saya tidak memiliki firasat aneh tentang bapak Mana mungkin saya mau datang kesini malam-malam begini Bahkan sudah hampir subuh Maka saya ajak Arya untuk menemani saya Jikalau terjadi apa-apa dengan bapak Dan ternyata setelah sampai disini Dugaan saya semua benar Dugaan seperti apa maksudnya pak? Bapak lihat baju bapak tadi seperti apa kan? Kadaannya Kotor pak Saya terdiam dalam keadaan yang tetap kebingungan Sebelum saya mengetuk pintu Dari dalam saya mendengar bapak menggeram-geram Tapi semua lampu dalam keadaan mati Maaf dengan terpaksa Saya dan Arya mendobrak pintu rumah bapak Setelah kami masuk Kami lihat keadaan bapak berada di lantai Dan memperhatikan kami penuh amarah Dengan geraman sambil berkata Siapa kalian? Mau apa kalian? Arya yang sudah biasa menangani kondisi seperti itu Tanpa saya perintah dia menyadarkan bapak Belum lama bapak tersadar Perilaku bapak menjadi seperti anak kecil Lalu kembali berubah menjadi wanita Sambil tangan bapak mengelus-ngelus rambut bapak Ah yang benar pak Mengada-ngada bapak ini ah Ketiduran di lantai mungkin saya pak Kalau bapak ketiduran di lantai Coba bapak pikir dengan kepala bapak sendiri Kenapa baju bapak kotor sampai ke bagian depan Pak Arya berbicara dengan nada agak tinggi Bukalah pikiran bapak pak Kami kalau tidak menganggap bapak sebagai teman atau saudara Mana mungkin kami pergi ke rumah bapak hanya untuk sekedar Memastikan keadaan bapak Pak Ardi sudah menceritakan semua tentang rumah ini Dan kekeras kepalaan bapak Tentang hal-hal yang berbau gaib Percayalah Semua itu ada pak Mereka semua ada di sekitar kita Jelas-jelas di Al-Quran itu ditulis Bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan mereka Saya memotong pembicaraan Ya tapi kenapa mereka tidak berani menampakkan diri kepada saya Lalu kenapa Pak Ardi dan Pak Arya Bahkan istri dan anak saya saja Yang bisa mereka ganggu Bahkan menampakkan diri Pak Arya menggelengkan kepala Ya mungkin kami diberi kelebihan oleh Allah Untuk membantu Jikalau ada sesama umat kita yang mengalami hal seperti Pak Eka alami Hal seperti apa? Kesurupan kayak di film-film gitu ah? Ada-ada saja Pak Arya menggelengkan kepala lagi Pak Asal Bapak tahu Kami menyadarkan Bapak itu tidak sebentar Kami sampai sini pukul setengah satu malam Bapak baru sadar dua jam setelahnya Lihat itu jam dinding Pukul berapa ini? Pak Ardi memotong perdebatan saya dan Pak Arya Yang mungkin akan memanas Percayalah Pak Sudah saja rasa penasaran Bapak Kasian keluarga Bapak nantinya Saya hanya terdiam Masih dengan rasa penasaran saya Pak D Ayo kita pulang Pak D Sudah subuh ini Pak D Ya sudah Pak Begitu saja Saya pamit pulang Semoga Bapak dapat mengerti semua maksud saya dan Pak Arya Baik Pak Terima kasih Saya antar mereka ke depan dan mereka pun lalu pergi Dan saya kembali masuk ke rumah Saya kembali terdiam di depan pintu dapur Memikirkan semua yang telah saya lakukan Paginya 18 November 2015 Seperti biasa saya berangkat kerja menggunakan kendaraan Yang sengaja mertua simpan Mungkin agar saya tidak perlu menggunakan angkutan umum Ah kok saya selalu terpikir dengan kejadian semalam ya Apa yang sebenarnya saya lakukan? Apa iya yang dikatakan Pak Ardi dan Pak Arya itu benar? Atau hanya menakut-nakuti saja? Sedang enak-enaknya melamun sambil memanaskan kendaraan Nak, nak, tunggu nak Ini mbak bawakan sarapan dari si mbak Lah, biasakan sarapan dulu kalau sebelum berangkat Aduh mbak, ngerepotin mbak mulu saya mbak Tidak ada apa-apa kok mbak Saya sudah biasa tidak sarapan Gak boleh gitu nak Sambil memegang bau saya Oh iya, cucuku kapan pulang nak? Kalau tidak kamis berarti Jumat mbak Tapi nanti saya coba hubungi istri pastinya kapan? Iya, tanyain nak Itu si mbak nanyain terus Iya mbak Saya pamit kerja dulu mbak Saya mengucapkan salam sambil mencium tangan Yowis, hati-hati yo Setibanya di tempat kerja Saya melihat Pak Arya yang sedang ngopi di pekarangan Ditemani beberapa orang sekuriti Saya sapa tapi dia seakan pura-pura tidak melihat Atau menghiraukan saya Tapi berbeda dengan sekuriti itu Mereka saling berdiskusi satu sama lain Yang menurut perasaan dan pemikiran saya Kayaknya mereka sedang ngomongin saya Apa mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung tadi malam Sewaktu saya berdebat dengan dia Lalu dia menceritakan kepada orang-orang Bodohamata Setelah masuk ke dalam ruangan Tampak Pak Ardi yang sepertinya sedang menanti kedatangan saya Karena tidak biasanya Dia duduk di samping meja saya Pagi Pak Ardi Pagi juga Pak Gimana Pak? Kondisinya? Sudah baik kan? Baik-baik saja kok saya Pak Sebelumnya saya minta maaf Atas kejadian semalam Saya tidak ada maksud menggurui Bapak Dalam hal gaib ataupun agama Tapi ini menyangkut keselamatan Bapak Dan keluarga Bapak Iya terima kasih Pak Sebetulnya saya males untuk membahas Pembicaraan ini Sudah Pak Hentikan semua kegiatan Bapak Jangan pernah kembali menantang Makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat Dengan mata telanjang Apalagi kita-kita yang tidak memiliki iman yang kuat Saya hanya penasaran saja Pak Itu saja Betul saya mengerti Dan sangat mengerti Tanpa Bapak Undang pun mereka bisa hadir Atau menampakkan diri Jika itu sudah waktunya Pak Ya tapi kapan Pak Pak Ardi sambil tersenyum kecil Ingat anak dan istri Bapak Pak Jangan buat mereka menjadi terancam Atas kehadiran makhluk-makhluk itu Saya hanya terdiam dan berpikir Maksud dari Pak Ardi Sudah tidak usah dipikirkan Sekarang mari kita kerja Tidak enak sama atasan kita Terlalu lama mengobrol Dikira lagi gosip nanti kita Pak Ardi pun kembali menuju ke mejanya Dan saya berinisiatif menelpon istri Untuk mengetahui keadaan dan kapan dia pulang Dengan singkat cerita Keadaan mereka baik-baik saja Dan kemungkinan Hari Jumat pagi mereka akan pulang Sial Kenapa di kepala ini selalu timbul pertanyaan-pertanyaan Seperti keingin tahuan keberadaan mereka Saya pun iseng membuka situs Youtube Untuk melihat beberapa video yang katanya Penampakan yang tidak sengaja terekam Oleh si pemilik akun situs tersebut Saya menonton beberapa video tersebut Jujur bukannya takut Malah saya tertawa-tawa Melihat video tersebut Mana ada setan muncul di depan kamera Lalu hadir dari belakang punggung Kacau-kacau Tipu kameranya pinter Tidak terasa hari pun sudah menginjak sore hari Dan sudah waktunya untuk pulang Saya pun bergegas pulang Dalam perjalanan ada keinginan Untuk kembali melakukan apa yang saya lakukan tadi malam Ya seperti saya menyediakan kembali kepiting-kepiting kecil Dan membeli beberapa syarat pemancingan Untuk makhluk gaib tersebut Tapi hari sudah sore Mana ada pasar yang buka di sore hari Oh ya besokan hari Kamis Yang berarti malam Jumat Yang katanya makhluk seperti itu senang dengan hari tersebut Maka dengan kekerasan hati dan kepedian saya Saya bulatkan besok saya akan kembali melakukan pemanggilan kembali Sesampainya di rumah saya mandi dan tiduran di ruang tengah Sambil menonton TV Hingga akhirnya saya pun tertidur Tak 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 Suara dari arah pintu pagar Dengan mata setengah mengantuk Saya mengintip lewat jendela Ternyata Mbak Harjo Mata yang tadinya mengantuk secara tiba-tiba kembali segar Karena teringat sesajian yang belum saya rapikan di dapur Lalu saya rapikan seadanya Ditumbuk dan disembunyikan di bawah tempat tidur saya Lalu saya ke depan membuka pagar Eh Mbak Ayo masuk Mbak Lah Mbak kemana Iya nak Si Mbak lagi bantu-bantu di rumah tetangga Karena besok mau ada suukuran pengajian mingguan Makanya tiap hari Rabu Mbak jarang jualan Oh Saya buatkan kopi ya Mbak Pinter anak Mbak ini Tahu saja kalau Mbak pengen ngopi Ucapnya sambil tertawa Sebentar ya Mbak Mbak hanya menganggu Ini Mbak silahkan Sambil menyodorkan secanggir kopi Kita pun mengobrol ngalor ngidul Dan tiba di pertanyaan Mbak Sebetulnya anak Mbak kemana Mbak Kok gak pernah nengok kesini Anak Mbak ikut suaminya di Jakarta Yang mungkin mereka terlalu sibuk dengan kegiatan mereka Sengaja saya skip karena menyangkut aib dan privasi keluarga Makanya kadang mereka lupa kalau masih ada orang tuanya Yang masih hidup disini Maka dari itu Kamu yang sudah Mbak anggap seperti anak Mbak sendiri Jangan sampai seperti mereka Kalau nanti Mbak Atau Mbak yang sudah menghadap kepada sang pencipta Baru pada menyesal Sambil menepuk bahu Saya sedikit meneteskan air mata Oh gitu Mbak Tenang aja Mbak Mungkin sekarang Mbak bisa minta bantuan sama saya atau istri Jika Mbak membutuhkan pertolongan sewaktu-waktu Terima kasih nak Mbak cuma minta Sampai kapanpun jangan pernah lupakan kehadiran kami Rasa sayang Mbak sama kalian Apalagi sama Saka Itu murni tulus dari Mbak Bukan karena ada maksud tertentu Saya hanya terdiam dan hanya bisa berbicara dalam hati Sungguh luar biasa ketegaran orang tua ini Walaupun banyak cobaan yang mereka alami di masa yang sudah dibilang sejak Kok malam lamun Waisono tidur kamu Besok kerja pagi kan Mbak tidur disini kok Di rumah juga sepi Dan gak ada hiburan seperti TV Seperti yang kamu punya Eh iya silahkan Mbak Ya sudah saya tidur dulu Mbak Eh seh 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 Kapan istrimu jadi pulang Hari Jumat katanya Mbak Oh masih lama Wais kangen Mbak sama Saka Pengen gendong Mumpung Mbak masih ada Ah Mbak bicara kemana saja Lah umur kan gak ada yang tahu nak Sudah sana tidur Saya pun masuk ke kamar dan tertidur Setengah sadar saya membuka mata dan melihat ke arah lemari Seperti ada sosok wanita berbaju putih Sedang menggoyang-goyangkan lemari Sampai lemari itu bergetar dengan getaran yang lumayan kencang Saya berani sumpah Keadaan saya saat ini Kaki, tangan, bahkan berbicara pun sangat sulit Mata saya hanya memandang ke arah sosok itu Yang mulai mendekati ke arah saya Dan tiba-tiba Samar-samar terdengar suara agak pelan wanita itu berkata Aku suka anakmu Bersama dengan sosok itu menghilang Semua anggota tubuh saya kembali bisa bergerak Dan saya lari ke depan Dan mendapati Mbak Yang masih asik menonton TV Tanpa ingin mengungkapkan apa yang saya alami tadi Saya menegur Mbak yang sedang menonton TV Masih bangun Mbak Dikira sudah tidur Acaranya bagus Nah, lah kamu sendiri kok belum tidur Sambil melihat ke arah saya Loh, kok keringetan gitu? Tiba-tiba raut muka berubah menjadi agak kaget Terbangun, mau buang air kecil Mbak Jawabku bohong Agar tidak curiga Iya nih Mbak Geras sekali di dalam Lupa menyalakan kipas angin Mbak menatap agak curiga Kamu sekarang tidur di sini sama Mbak Jangan masuk ke kamar Eh Sudah, tidak usah membanta Lurut saja Potong Mbak sebelum saya menyelesaikan perkataan saya sebelumnya Sudah sangat cepat ke air Setelah itu istirahat Iya Mbak Sial Pengecut Setan pengecut Beraninya cuma di belakang doang Kamu lihat nanti malam Saya balas Dalam hati berkata seperti itu Selesai ke kamar air Saya pun menuruti apa yang Mbak minta Ya Menuruti kata-kata Mbak Supaya saya tidur di ruang tengah Ikut menonton sebentar Dan saya kembali tidur Nak Nak Bangun sudah siang Samar-samar suara itu terdengar di telinga ini Dengan agak bermalasan Dan masih setengah tidur Saya membuka mata Dan melihat senyum Mbak Sambil membangunkan saya Dan sambil kembali berkata Ayo nak Solat dulu Kita berjamaat disini Kata-kata itu yang selalu saya ingat Sampai detik ini Ketika saya menulis cerita ini Dengan segera saya mengambil wudhu Dan mengenakan sarung Lalu kami solat berjamaat Dengan Mbak sebagai imam Setelah selesai solat Saya pun beranjak langsung mandi Berpakaian kerja Dan memanaskan kendaraan Karena saya teringat Akan permainan saya nanti malam Ya Saya akan ke pasar kembali Kembali untuk memberi perlengkapan sesajen Seperti malam sebelumnya Saya pun pamit kepada Mbak Lalu tancap gas menuju pasar Untuk membeli barang-barang tersebut Oke Dapet semua Saya simpan di bawah jog tempat saya duduk Mengendari kendaraan saya Lalu langsung kembali tancap gas Menuju tempat kerja Ketika saya sedang makan siang Ada seorang security mengambil saya Siang pak Apakah kabar nih pak Sudah lama tidak ngopi bareng seperti dulu Bedalah sekarang Yang sudah punya rumah sendiri Baik Pak Ibrahim Atau Ibra Adalah seorang security yang lumayan agak dekat dengan saya Dan sering ngopi bareng Sewaktu saya masih tinggal di mes Bisa saja pak Ibra Masih ngontrak pak Ayo kapan kita ngopi Kapan saja saya bisa pak Di rumah pak Eka juga ayo pak Selalu siap kalau saya pak Oke kapan ya Sabtu deh biar santai pak Waduh Kalau sabtu saya jaga malam pak Mana bisa Oh iya ya Ya sudah Sebisanya pak Ibra saja Siap lah pak Pak Saya boleh ngobrol sebentar tidak pak Lah ini kan kita lagi ngobrol pak Gimana sih bapak ini Maksud saya jangan disini pak Kita ngobrol di pos saya saja Memang mau bicara apa sih pak Nanti saja di pos pak Saya hanya ingin memastikan Apa kata orang-orang tentang bapak Singkat cerita saya mengikuti pak Ibra Dan membuka pembicaraan Tentang apa yang saya lakukan Ketika selasa malam Atau rabu dini hari kemarin Dan itu semua pak Ibra mengetahui Dari partner si pak Ibra Yang mendapat kabar dari pak Aryo Siap Ternyata ember ini orang Saya menceritakan secara detail Kepada pak Ibra Dan Astagfirullahaladzim Sudah pak Jangan dilakukan lagi Kasian nanti keluarga bapak Ah Sekali lagi saya coba nanti Maksud bapak Sial keceplosan Enggak pak Enggak pak Aduh Sudah harusnya masuk kerja saya nih pak Jam istirahat sudah habis Saya menghindar Untuk mengurangi kecurigaan pak Ibra Agar pembicaraan selesai sampai disini Siap pak Minta alaman bapak pak Tapi ingat Kata-kata pak Aryo Begitu juga saya pak Nanti kalau ada waktu Saya mampir ke rumah bapak Oke pak Ditunggu Sambil menulis alamat rumah saya Di secari kertas Lalu saya berlari menuju tempat kerja Saya kembali melanjutkan kerja hingga sore hari di saat waktu pulang Waktu pulang tiba dan saya langsung menuju parkiran Tanpa basa-basi saya langlu tancap gas Menuju sawah yang berada di dekat tempat saya bekerja Setelah mencari-cari Lumayanlah dapat dua kepiting Dan itu pun agak sulit mencarinya Saya kembali ke tempat saya memberhentikan motor Dan Loh Pak Eka Abis dari mana? Eh pak Ardi dan pak Aryo Abis Anu pak Abis buang air kecil Oh begitu pak Ya sudah Saya jalan duluan ya pak Silahkan pak Hati-hati Sekilas saya melihat raut ketidakpercayaan dari salah seorang dari mereka Tapi sudahlah Buat apa saya pikirkan Saya pun kembali melanjutkan perjalanan pulang Dengan masih seribu tanda tanya besar Tentang seluruh kejadian-kejadian Yang saya alami selama ini Hingga tidak terasa sambilah saya di rumah kontrakan Yang ternyata di dalam Ada mba yang sedang duduk di ruang tengah Sambil menonton TV Hingga tidak terasa sambilah saya di rumah kontrakan Yang ternyata Di dalam ada mba yang sedang duduk di ruang tengah Sambil menonton TV Setelah saya memastikan mba pergi Bukannya saya mandi atau sholat Tapi yang ada di pikiran saya adalah Buat apa ini kendi Sambil saya injak-injak hingga ujung kendi itu agak pecah Mungkin sampai bawah Karena terasa di kaki ini Mendapat getaran seperti sesuatu yang bergerak-gerak Susah emang kalau berdebat sama orang tua Yang pikirannya masih kuno Masih aja percaya hal-hal inilah Itulah Ah Pusing emang kalau dipikir-pikir terus Bagus saya buktikan saja Saya ambil alat perang yang saya simpan di bawah tempat tidur saya Saya siapkan kembali satu ember berisi sedikit air Dan saya taruh ke piting Namban berisi kembang tujuh rupa Serutu coklat Tunggu kecil dan saya bakar kemenyan Mobilan begitu juga biskuit Saya matikan semua lampu kecuali teras Setan Jin Kuntilanak Anak hitam Gendro atau apalah Ayo sini lo muncul Tidak lama Ajan Mahri pun berkumandang Dan saya tidak beranjak dari tempat saya duduk Dengan harapan Mereka hadir di hadapan saya Tiba saatnya Duk 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 Terdengar suara seperti suara langkah kaki Tepat berada di belakang saya Saya memalingkan arah pandangan saya untuk memastikan suara tersebut Dan Tanpa disangka tumbukan dus yang berisi buku seakan terangkat dan Berk Dus itu kembali jatuh dengan sendirinya Belum selesai dengan pemandangan yang hampir membuat saya harus percaya Dengan apa yang saya lihat Mobilan yang saya sediakan berjalan sendiri Seperti ada yang mendorong Dan mobil itu pun berjalan hingga terhenti Menabrak kaki meja yang berada di dapur Yang biasa saya pergunakan untuk menyimpan bumbu dapur Tidak sampai situ Kepiting yang saya sediakan Kepiting itu bergerak dan keluar dengan sendirinya Dan berputar-putar seperti gasing Secara cepat dan tidak berhenti Jujur perasaan saya sewaktu itu bercambur antara tidak percaya Takut Dan yang paling mengalahkan itu semua adalah rasa penasaran Saya terus dan terus memperhatikan kepiting itu Ujung mata serasa melihat seperti kain putih melewati tepat di samping kanan saya Astagfirullahaladzim Bau melati yang sangat menyengat mengganggu konsentrasi saya Dan akhirnya saya melihat ke arah kamar saya Ayunan yang saya buat untuk saat tidur berayun perlahan Kemudian mengayun semakin cepat Saya beranjak dan saya hampiri untuk memastikan siapa yang menggerakkan ayunan itu Tidak ada sosok atau orang yang saya dapati Samar terdengar suara wanita menangis dari arah dapur Saya masih tetap berdiri di tempat ayunan Dengan perlahan saya membalikan badan dan Astagfirullahaladzim Saya mendapati sosok tubuh hitam tinggi besar dan mata berwarna merah Seakan menatap penuh amarah ke arah saya Angsat kau mengganggu Teriak saya Dengan tangan bergetar saya lemparkan sebuah botol parfum yang terbuat dari plastik Dengan harapan sosok itu menjauh Botol itu pun menembus tubuh sosok tersebut dan terhenti di ujung tembok dapur Suara tertawa itu pun semakin jelas dan seperti ada di sebelah telinga saya Sumpah Nyali saya mulai menciut dan seluruh tubuh saya ini bergetar Semakin lemas dan semakin lemas Dan saya pun terdiam dalam kelemasan ini Dan semua pandangan menjadi gelap seperti tertidur Tiba saya terbangun haripun sudah menjelang pagi Saya bangun dari pembaringan dan mendapati semua alat perang tidak ada di dapur Dan mungkin ada yang merapikannya Alhamdulillah saya mendapati Saka, istri, embah, dan Audrey Tengah bercengkrama di ruang TV Lalu saya pun menghampiri mereka dan duduk tepat di samping istri saya Yang, kapan datang yang? Istriku masih asik bermain bersama Saka dan Audrey Saya kencangkan suara saya dan kembali menyapa dengan perkataan seperti pertama kali saya lontarkan Dia tetap saja cuek Tiba saat saya mulai agak menyimpan rasa penyesalan Karena mungkin istri dan embah mengetahui apa yang saya lakukan kemarin Maka saya Tetap jantung berdekup kencang Tidak mungkin Ini cuma mimpi Cuma mimpi Kedua kali saya mencoba dan hasilnya tetap sama Disinilah perasaan yang saya rasakan sangat campur aduk Ya, perasaan yang mungkin tidak dapat saya utarakan dengan kata-kata Saya hanya bisa memandang anak, istri, dan orang-orang yang sangat saya sayangi Sudah tidak dapat saya belai Bahkan untuk meminta maaf pun sudah percuma Ya, tangan ini tidak dapat menyentuh semua orang yang saya lihat di depan mata kepala saya sendiri Tangan ini mencoba membelai rambut istriku Tapi hasilnya selalu menembus kepala atau lebih kasarnya Seperti saya sudah menjadi bagian dari mereka Bangsat Dalam amarah dan kebencian ini Tiba-tiba ada sosok wanita yang muncul di depan anak saya Dan dia menggendong anak saya lalu berkata Saya suka anak kamu Dia berkata dengan menatap saya dengan tajam dan penuh kebencian Mulut ini seakan terkunci untuk berkata sesuatu Belum selesai dengan apa yang saya lihat Kembali muncul sosok anak kecil bertelinga panjang Seperti kurcaci Menghampiri Audrey sambil berkata Om, Audrey-nya saya ajak main ya Dan tidak perlu dicari Saya hanya bisa melihat mereka dengan mudahnya Membawa kedua orang yang sangat berharga di kehidupan saya ini Tanpa ada orang yang menghalangi Istri saya hanya diam mematung begitu pula dengan mbah Saya mencoba untuk menggerakkan semua anggota tubuh saya Akan tetapi semua yang saya lakukan itu bercuma Tubuh saya mengeras seperti batu Mulut saya tidak bisa mengeluarkan sepatak kata apapun Saat ini saya hanya bisa menangis dan berharap Ini semua adalah mimpi Ini mimpi Ini mimpi Dan ini mimpi Serasa saya memiliki keyakinan Bahwa mereka hanya bermain dengan saya Dan saya terjerumus dengan permainan mereka Maka saya akan melayani permainan mereka Sampai kapanpun Lalu Dalam hati saya berkata Anjing Sini lo Bangsat Jangan ganggu anak dan keponakan gue Sini lo Hadapan sama gue Gue yang undang lo Berarti gue yang nantang lo Bangsat Tiba-tiba istri dan mbah yang tadinya diam Kini mulai bisa bergerak Tapi sumpah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Wajah istri saya mulai mengeluarkan darah Dan berubah menjadi seperti wajah yang tidak berbentuk Penuh luka sobek Bagian mata hitamnya menjadi putih Dan juga mulai tercium bau busuk Mulai memandangi saya Di samping itu mbah yang mulai berdiri dari posisi duduknya Berubah menjadi seperti manusia dengan taring yang sangat panjang Bertubuh hitam Yang kemudian semakin saya perhatikan Menjadi tambah besar Bahkan terus membesar bermata merah Dan menatap tajam ke arah saya Dan mulai mendekati Lalu Samar terdengar suara isak tangis di telinga ini Dan beberapa orang membaca salah satu ayat suci dalam Al-Quran Mas Tolong ikuti kata-kata saya mas Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ayo lagi mas Saya pun mengulang apa yang diminta dari suara misterius yang saya dengar Alhamdulillah Terasa samar dengan apa yang saya lihat Lalu suara misterius itu Mas Ayo minum ini sedikit demi sedikit Sambil baca Al-Fatihah Saya pun kembali menuruti apa yang dia minta Bersamaan dengan itu Dengan pandangan yang masih samar ini Saya menengok ke sekeliling saya Dan lambat laun pandangan ini mulai terasa jelas Sampai saya menyadari Bahwa saya ada di kamar saya sendiri Berikut ditemani istri Orang tua Embah dan mbok Mertua Adik-adik saya Dan yang membuat saya agak mengerutkan wajah adalah Kehadiran Pak Aryo dan Pak Ardi Beserta seorang ustad Dan pertanyaan yang saya lontarkan pertama Di saat saya mulai bisa berbicara adalah Mana anak saya? Mana kebonakan saya? Sambil ingin bangun dari pembaringan Tapi tubuh ini terasa berat untuk bangun Alhamdulillah Tenang mas Mereka semua baik-baik saja Ayo coba minum dulu ini mas Pak ustad sambil memberi segelas air Yang Kamu ingat dengan kami semua kan? Sambil memeluk dan diiringi isak tangis Aku mengerutkan wajah karena heran Maksud kamu yang? Biarkan mas Eka tenang dulu mbak Kita ajak berbicara nanti setelah kita mandikan Ayo mas Saya bantu untuk bangun dan mari ikut dengan saya Kata Pak ustad Dengan dibantu ustad dan Pak Ardi Saya dipapa menuju kamar mandi yang di dalamnya Sudah tersedia beberapa kembang ditebar pada bak air Dan sebuah Al-Quran Sang ustad memakaikan saya sebuah sarung dan mulai membaca Al-Quran Ditemani oleh Pak Ardi dan tidak lama Pak Ardi mengguyurkan air ke seluruh badan saya Air ini terasa sangat dingin tidak seperti biasanya Padahalkan ini siang bolong Tapi kok airnya dingin sekali Dan membuat badan saya menggigil Setelah semua selesai Saya dipersilakan untuk melaksanakan sholat duhur Lalu setelah itu Sang ustad akan menceritakan Apa yang terjadi beberapa hari ini Beberapa hari? Maksudnya tat? Silahkan sholat dulu mas Nanti saya ceritakan Saya pun melaksanakan sholat Setelah selesai Saya keluar kamar Lalu menuju ruang tengah Yang disana sudah menanti beberapa orang Yang semua saya kenal Yaitu kedua orang tua saya Beserta mertua Istri saya dan adik saya Lalu Mbah Harjo Dan yang cukup membuat saya kaget adalah Akan kehadiran selain Pak Ardi dan Pak Aryo Tampak hadir atasan saya Di tempat saya bekerja Beserta Pak Ibra Tidak lama ustad membuka pembicaraan Dan mulai menceritakan dari awal cerita Pertama dimulai dari Mbah Yang menemukan saya sudah tidak sadarkan diri di kamar Dengan posisi telungkuk Sontak Mbah meminta bantuan kepada tetangga terdekat Sampai akhirnya tidak lama sekitar pukul 8 malam Bapak ini datang Sambil menuju ke arah Pak Ibra Dan tidak lama menurut cerita Mbah Saya melakukan hal aneh seperti mengelus-ngelus rambut saya sendiri Layaknya seorang wanita Lalu tidak jarang saya mengamuk dengan geraman diiringi cakaran Yang membuat Mbah terluka di bagian pipi Dan dada karena cakaran saya tersebut Tidak jarang pula saya berkelakuan seperti anak kecil Dan meloncat-loncat Lalu berdiam diri di pojokan dapur Sambil menangis meminta mobilan dan kue biskuit Beberapa tetangga yang merasa ketakutan memilih untuk pulang Dan hanya tersisa kami berdua Beserta satu orang tetangga Yang mungkin ibah jika kami tinggal berdua Takut-takut kami kewalahan menenangkan kamu Menuju ke arah saya dan menunjukkan amarah terpendam kepada saya Lalu Mbah berinisiatif memanggil Ustadz di daerah sini Tapi sang Ustadz tidak sanggup untuk menyadarkan saya Dan merekomendasikan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Tapi Mbah sempat tenang karena dalam pikiran Mbah Bahwa saya bisa tenang dan tertidur Tapi tidak lama saya kembali terbangun dan menggeram keras Lalu meminta kembang tujuh rupa Darah ayam, kopi, serta minta dibakarkan kemenyan Tapi Ustadz dan Pak Ibrah melarang Mbah menyediakannya Lalu Pak Ibrah teringat Pak Ardi dan Pak Aryo Sambil menuju ke arah mereka berdua Lalu Pak Ibrah menghubungi Pak Ardi Dan entah kebetulan atau bagaimana Mereka sudah ada di depan gerbang komplek Untuk menuju rumah ini Betul Pak Eka Sebenarnya saat itu saya sangat curiga dengan Pak Eka Saat kita bertemu di sawah dekat tempat kerja Belum lagi Pak Ibrah memberitahu saya Kalau Pak Eka membawa bungkusan seperti sajenan Awalnya saya setelah sampai di rumah Pikiran saya biasa-biasa saja Tidak lama Aryo ini menelpon saya Bahwa kita harus secepatnya ke rumah Pak Eka Dan Pak Aryo menyatakan akan kembali ke rumah saya Waktu sedang di jalan baru sampai depan gerbang komplek ini Pak Ibrah menelpon dan memberi kabar seperti itu Dan Alhamdulillah Piling Aryo ini benar Saat itu saya hanya bisa terdiam menunduk Menyesal akan cerita dari mereka Tapi di satu sisi dan entah saya bodoh atau apa Saya tetap tidak percaya Dan mereka hanya menakut-nakuti saya Lalu Pak Ardi kembali bercerita Seperti apa yang Mbah ceritakan Wil mencoba menenangkan saya Dan ternyata berhasil dengan dibantu ustad Yang dipanggil oleh Pak Aryo Cukup lama saya menenangkan Pak Eka Pak Pak Aryo tiba-tiba bercerita Lalu Pak Ardi melanjutkan ceritanya Tidak lama setelah Pak Eka tertidur Saya menelpon istri Pak Eka melalui Maaf Pak saya lancang Melalui handphone Pak Eka Dan memberi arahan agar cepat pulang sekarang juga Tanpa saya ceritakan kejadian ini Dan akhirnya istri Pak Eka menyetujuinya Hingga akhirnya tiba di rumah sekitar tengah malam Bersama mertua berikut anak bapak Yang tiba-tiba menangis tanpa mengeluarkan air mata Lalu kami doakan dan tersadar kembali Takut terjadi apa-apa Maka kami putuskan menginap di sini Di paginya hingga saya beserta Pak Ibra pamit pulang Karena akan bekerja dan akan membuatkan absen untuk Pak Eka Saya lihat Pak Eka masih tertidur Sampai sore hari istri Pak Eka menelpon memberitahu Bahwa Pak Eka hingga sore begini belum bangun dari tidurnya Mendengar itu saya pamit keluar Dan langsung menuju rumah Pak Eka Karena sangat khawatir Saya tanya istri Pak Eka Apa dari tadi Pak Eka hanya tidur saja bu Tidak pak Tadi siang suami saya sempat bangun Tapi hanya membuka mata saja Dan saya coba ajak bicara Dia hanya terdiam Dan kembali tertidur Lalu tidak lama suami saya bangun dan berjalan ke arah dapur Lalu berdiri cukup lama Sambil menatap tembok ujung itu Saya dan Bapak mencoba menuntun kembali ke kamar Tapi badannya sangat keras Dengan pandangan mata sangat kosong Bahkan sepertinya Suami saya tidak mengenali kami lagi Astagfirullahalazim Lalu saya menyuruh Aryo untuk menghubungi teman saya ini Yang bernama Ustadz Masur Nama disamarkan Sambil menunjuk Ustadz yang duduk di samping saya Karena dia tinggal di daerah Garut Dan setelah kami jelaskan masalahnya Lalu dia pun menyanggupinya Dan menyuruh saya menjemput secepatnya Maka kami menjemputnya hari itu juga Setelah saya sampai kembali di sini Kami mendapati Pak Eka sedang mengamuk Seperti apa yang Mbah ceritakan Dan ditenangkan oleh orang tua Pak Eka Dibantu Mbah Dan Pak Eka diikat oleh tali di dapur Karena Pak Eka mengancam dan meminta Anak Bapak sendiri Melalui istri Bapak yang sedang menggendong anak Bapak Untuk memakannya Kami langsung mengambil tindakan Dan terus meminta jalan dari Allah SWT Dan akhirnya kembali tenang Dan tertidur sampai paginya Lalu kembali Pak Eka merontak di pagi hari Sampai sudah tiga hari ini Pak Eka seperti itu terus Sampai terakhir rumah ini kami adakan pengajian dadakan Dan akhirnya Bapak tersadar tadi ini Memang hari ini hari apa Pak? Ini hari Minggu Pak Eka Pak Eka mengalami kesurupan dan hilang jiwa selama tiga hari Selama itu hanya Mbah ini Yang setia menyuapi dan rela memberikan tubuhnya Untuk Pak Eka sakiti Bila sedang mengamuk Karena jujur Orang tua dan mertua Bapak ketakutan Apabila Bapak sedang kambu Hilang jiwa? Mbah, maafin Eka Mbah Diringi tetesan air mata yang keluar dengan sendirinya Ya, hilang jiwa Mas Eka Atau kata lain mati suri Biarkan itu menjadi rahasia antara alam kita Dan alam mereka Dan sudah cukup Mas Eka untuk melakukan hal bodoh seperti ini Apa Mas Eka tidak kasian Melihat Saka dan Audrey Yang menangis tanpa mengeluarkan air mata Sampai saat ini Ketika mereka tertidur Jujur Mas Saya tidak sanggup meminta agar mereka Tidak mengganggu kedua anak itu Itu kembali harus diperbaiki dari Mas Eka sendiri Bagaimana caranya Ustadz? Doakan mereka dan jangan lupa sholat Agar hawa rumah ini menjadi sejuk dan tentram Tidak lama saya meminta maaf Dan menyesali perbuatan saya kepada semua orang Yang ada di ruangan ini Tangisan pun seolah menyelimuti ruangan ini Hampir seluruh orang yang saya lihat Tidak kuasa menahan air mata Dan kami sudahi dengan cara membuang alat perang Yang saya sengaja siapkan Sewaktu melakukan pembuktian kemarin-kemarin Senjapun tiba dan satu persatu berpamitan untuk pulang Begitu pula dengan Ustadz yang harus kembali pulang ke daerahnya Dan dimulai dari hari ini Saya harus dipaksa memang benar Adanya bahwa hantu, jin dan setan itu ada Dan hidup berdampingan dengan kita Dan mengharuskan saya mencari cara meminta maaf kepada mereka Agar tidak mengganggu keponakan Yang selalu mengigau sambil menangis tanpa mengeluarkan air mata Terhitung hari ini pula Mbak dan Mbok bergantian menginap di rumah kami Karena khawatir akan terjadi sesuatu dengan kami Bahkan Mbok bersedia menjaga anak kami Tanpa pampri Ketika kami berdua bekerja Sebetulnya dan sejujur-jujurnya Saya gemetar untuk menulis akhir kisah ini Di hati ini Di pikiran ini bahkan tidak jarang sesekali Saya mengeluarkan air mata ketika saya harus flashback Mengingat tentang segala pengorbanan Mbak dan Mbok Terhadap keluarga kami Ya, pengorbanan setelah kebodohan Ketololan dan kegilaan saya Akan rasa penasaran dan kekeras kepalaan saya Terhadap malu gaib yang dulu saya anggap Ah, mana ada Ah, buang ga takut Bahkan kesembronoan saya Hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada mereka Dan dengan terpaksa Saya harus menerima yang saya pikir Ini adalah balas dendam mereka Terhadap saya Bahkan sampai anak dan keponakan terkena imbas Karena kekeras kepalaan saya Seiring waktu berjalan ini sudah 3 bulan Ya, ini adalah awal bulan Februari 2016 Mbok dan Mbak setia merawat dan membantu kami Untuk menjaga Saka Dari pagi bahkan malam Dan tidak jarang Saka selalu menangis Tanpa mengeluarkan air mata di malam hari Bahkan pernah hingga menjelang pagi Yang otomatis Kami semua harus bergantian untuk membaca ayat suci Hingga Saka kembali tersadar Loh, bagaimana keadaan Audrey? Alhamdulillah Audrey sudah sembuh setelah dia diobati secara rutin Oleh orang pintar di Bandung Tapi kenapa kok Saka tidak juga sembuh? Saya obati di tempat yang sama dengan Audrey Hanya bertahan atau mempan di Bandung saja Tapi jika saya kembali ke Karawang Setelah 2-3 hari Saka kembali seperti itu lagi Dan kami mendapat wajangan Untuk membacakan ayat kursi Dan Yasin Untuk sekedar meminta izin Agar dia berhenti untuk mengganggu Saka Dan tanpa disadari Saka kembali normal Dan ceria hingga sekarang Apakah saya pernah mendapat keluhan Dari kedua orang tua yang berumur senja ini? Tidak sama sekali Mereka sangat setia Sangat menyayangi Dan seakan tidak mau terpisah Dari malaikat kecil kami ini Tidak jarang mereka memarahi kami Jika saya dan istri melakukan kesalahan Dalam merawat Saka Apakah mereka meminta bayaran atas tenaga mereka? Ini jawaban mereka Mbah dan Mbok masih punya tangan dan kaki Untuk dipergunakan untuk mencari uang Tanpa menjadikan kesulitan kamu Sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang Mbok masih bisa jualan nasi uduk Kalau kamu dan istri kamu sedang libur Sungguh luar biasa ketulusan orang ini Pikir saya dan tidak pelak Saya memeluk Mbok dan tidak segan Meneteskan air mata di bahu Mbok Lalu pernah pula saya mengobrol santai dengan Mbok Percakapan yang kembali membuat air mata ini menetes Dan selalu saya ingat Mbah, kok Mbah sebaik ini sih sama kami? Mbah sambil tersenyum Kamu ini bicara apa atau nak? Iya Mbah, saya merasa aneh saja dengan Mbah dan Mbok Mbah baru kenal dengan kita Tapi apa yang Mbah lakukan itu Bahkan bisa saya bilang rasa sayang Mbah terhadap kami itu Bisa dibilang melebihi rasa sayang Mbah terhadap anak kandung Mbah sendiri Padahal kan saya cuma orang lain bukan keluarga Mbah Mbah kembali tersenyum Tidak hanya kamu saja nak Bahkan semua orang yang saya kenal Bahkan tidak kenal sekalipun Mau dia jahat dan baik Saya anggap adalah saudara Saya balik tanya sekarang sama kamu Kamu dan saya itu ciptaan siapa? Allah Mbah Nah itu kamu tahu Allah mengajarkan agar kita bisa saling mengasihi satu sama lain Tanpa mengharapkan pamri dari orang yang kita tolong Dan kita temuikan Jika saya mati nanti Apa saya akan membawa uang atau harta? Tidak Mbah Selagi Mbah masih bisa bernafas dan diberi kesempatan untuk hidup di dunia Mbah tidak akan menyanyiakan kesempatan itu untuk banyak beramal Karena amalah yang akan kita bawa nanti Untuk menghadap Allah Saya hanya bisa terdiam dan tidak dapat mengeluarkan sepatah katapun Nah kenapa diam? Ayo kita siap-siap sholat saja Sudah memahrib Lalu kami pun mengakhiri pembicaraan dan masuk ke dalam rumah Untuk berhudu Lalu sholat berjamaah Senang rasanya kami hidup tanpa ada kejadian-kejadian jenggal yang selalu menghantui kami Beberapa bulan ini Ah beberapa bulan Memang apa saja sih kejadiannya Ya beberapa bulan Kami terkadang terganggu seperti ada suara orang mengetuk pintu Dan setelah kami lihat Tidak ada orang dibalik pintu Saka yang selalu menangis tanpa mengeluarkan air mata Suara wanita menangis Makanan dan minuman yang harusnya manis menjadi hambar Suara anak kecil Dan orang yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi di teras rumah Padahal kan depan rumah saya adalah jalan protokol yang sering dilewati kendaraan penghuni komplek Lalu untuk apa ada orang menyapu jalan raya 11 Februari 2016 Sepulang kerja saya langsung masuk kamar karena rasa penat Dan capek ini tidak bisa saya tahan Maka saya putuskan untuk beristirahat dengan merebakkan badan ini Dan akhirnya saya tertidur Mungkin tidak lama saya baru memejamkan mata Saya dibangunkan oleh istri Karena ada mbah dan mbo menunggu saya di ruang tengah Lalu tidak perlu waktu lama saya pun bangun dan mencuci muka ala kadarnya Dan saya langsung menemui mereka di ruang tengah Tampak seorang wanita yang tampak asing duduk di antara mbah dan mbo Yang belum pernah saya lihat di depan tempat saya duduk ini Nah ini loh anak mbo dan mbah yang waktu itu mbo ceritakan Menjulurkan tangan sambil memperkenalkan dirinya Yuli, saya Eka Dan ini istri saya Elita Nah mbo mau kasih tau bahwa besok mba sama mbo akan pergi dengan Yuli ke rumahnya di Jakarta Mbo sengaja kesini untuk ngasih tau kamu Kalau besok mbo gak bisa jaga Saka Oh gitu mbo Ya gak apa-apa mbo Masalah Saka biar kami yang pikirkan Mungkin besok istri saya bisa izin dari tempat kerjanya Atau gini aja deh mbo Bagaimana kalau kita semua ngantar mba dan mbo ke Jakarta Ya sekalian supaya kami tau rumah mba Yuli Jika nanti di lain waktu Mbo atau mba ingin kembali menengok mba Yuli dan cucu mbo Jangan repot-repot Kerja kalian nanti gimana Ah gampang mba Kita bisa izin Ya gak yang Iya mbo gak apa-apa mbo Kayak kesiapa saja Sekalian silaturahmi dengan keluarga mba Yuli disana Boleh kan mba Silahkan saja mas Eka dan mba Elita Kalau tidak merepotkan Tiba-tiba Saya tidak akan ikut nak Saya tidak mau Loh kok begitu mba Kenapa mba Pembicaraan kami ini saya skip Karena menyangkut privasi keluarga Dan dengan pendek Kata mba Bersedia ikut Tapi dia kembali ikut kami pulang ke Karawang Dan hanya mbo saja yang menginap Ya sudah Sudah pastikan Besok kita berangkat jam 7 pagi Besokan harinya Tanggal 12 Februari 2016 Kami pun sudah bersiap-siap dan mengawali perjalanan sekitar pukul 07.45 Dalam perjalanan hanya suara tawasaka yang sedang bercanda dengan mbo Dan mbah Begitu pula Yuli Yang menemani kami sepanjang perjalanan Hingga tidak terasa kami sudah sampai di rumah mbak Yuli Kami pun dipersilakan masuk dan kami disambut oleh suami dan anak dari mbak Yuli Kami hanya mengobrol-ngobrol ringan hingga adzan berkumandang Yang mengharuskan kami para lelaki untuk melaksanakan sholat Jumat Dan berencana pulang setelah kami sholat Jumat Selesai sholat kami pun kembali mengobrol ringan lalu pamit pulang Dan kembali saya membujuk mbah Untuk menginap sehari di rumah anaknya Tapi dia bersikuku untuk ikut dengan kami Dan mbah berkata kepada mbak Yuli Nanti saja kalau saya suruh jemput kamu harus langsung jemput Maka hanya mbok saja yang menginap di rumah mbak Yuli Tambah keraut sedih di wajah mbak Yuli Sebelum kami pamit Dan memulai perjalanan pulang kembali ke Karawang Sepanjang perjalanan mbah tampak diam Dan saya lihat matanya berkaca-kaca Seperti ingin menangis Dan tiba-tiba dia berkata Gimana kalau saya sudah tidak ada Saya ada saja Maaf saya sensor Lalu saya pun berkata Emang apa sih mbah Kan ada kami di sini mbah Udahlah mbah Jangan terlalu dipikirkan Lihat tuh Saka di belakang nengok-nengok mbah Seperti pengen digendong mbah Mbah pun menolak ke belakang Dan meraih Saka untuk mendudukannya di pangkuan mbah Seakan lupa akan kekesalannya Senyum dan tertawa Saka yang sedang bercanda dengan mbah Kembali menghiasi perjalanan pulang kami Hingga Saka pun tertidur dan tidak terasa Kami pun sampai di rumah Kami beristirahat sebentar dan mbah memutuskan untuk pulang ke rumahnya untuk beristirahat Pikir saya saat itu mungkin mbah ingin menyendiri dulu Saya pun beristirahat dan tidur setelah mbah pulang Sampai mungkin saya terbangun di sore hari Saat saya bangun saya mendapat kabar bahwa mbah berpesan Dan meminta tolong untuk menyalakan lampu rumahnya Karena mungkin mbah pulang setelah mahrif nanti Lalu saya tanya kepada istri Kemana perginya mbah Istri hanya menjawab sesuai yang mbah bilang Bahwa mbah pergi ke rumah temannya Yang ada di komplek Yang jaraknya tidak terlalu jauh dari komplek kami Sebelum mahrif saya pun pergi ke rumah mbah Untuk menyalakan lampu teras rumahnya Melalui kebun bambu dan kembali pulang Ajan mahrif saya sholat Ajan isha saya sholat isha Kok mbah belum pulang juga Hingga kami tunggu sampai waktu menunjukkan pukul 21.15 Mbah belum kembali pulang Ada rasa was-was di hati kami Tapi saya berpikir positif Kemungkinan dia menginap Atau memang ada keperluan bersama temannya Dan tidak lama istri pun memutuskan Untuk tidur duluan Karena capek dan memang sudah menghantuk Dan tidak lupa mengingatkan saya Bahwa pagar belum tertutup Sambil menunggu ke pulangan mbah Saya menghabiskan waktu untuk menonton acara TV Sampai akhirnya sekitar pukul setengah 12 malam Panggilan alam alias nongkrong di WC Sudah tidak bisa saya tahan Dengan tergesa-gesa saya memasang pagar rumah Pagar rumah kontrakan terbuat dari bambu Agar saya cepat nongkrong di WC Lalu sambil agak lari kecil Saya pun ke depan Dan Tampak mbah dengan seorang anak kecil Sekitar umur 4 atau 5 tahunan Berdiri di samping mbah Lah mbah Kok gak masuk sih mbah Eka nunggu mbah pulang dari tadi Eh malah nongkrong disini Bukannya masuk Lah Itu anak siapa mbah Saya merasakan sorot mata mbah Sangat beda sekali dengan biasanya Pandangan itu sangat saya ingat Pandangan yang kosong Dan tidak tahu arah mana yang mbah lihat Cucu mbah mana Mbah kangen Udah tidur tuh Amak-emaknya mbah Ayo mbah sini masuk Eka kebelet nih Itu si dede juga suruh masuk Saya menjawab sambil berlari kecil Masuk ke dalam rumah Dan langsung menuju WC Sambil setengah teriak Yang-yang Itu ada mbah Tolong ambilin kunci rumahnya mbah Aku kebelet nongkrong di WC Udah di ujung nih Iya bentar Tidak lama dari itu Kamu kalau ngerjain aku yang Permutu Nah apa yang Ganggu orang tidur saja Bicaranya nanti saja Lagi fokus ini Is Weh Corok Setelah saya selesai Kenapa yang Ya kamu Kalau males noto pagar Gak usah bohongin aku Kayak tadi Maksudnya Kamu bilang mbah pulang Emang ada tuh tadi mbah Di depan sama anak kecil Terus aku suruh masuk Makanya pagar gak aku tutup Masa Ya sumpah yang Bodoh Asem kamu yang Eh ngapain Tidur di luar Tega amat yang Timbang kayak gitu doang Beneran sumpah Tadi ada mbah Gak ada Udah Awas sana Tidur di luar Makanya Jangan suka ngerjain istri Apalagi bohongin istri Ampun yang Iya yang Iya Saya pun terpaksa Tidur di ruang tengah Saya berpikir Dan kembali memastikan Bahwa mbah itu Tadi ada di depan Dan tidak butuh Waktu lama Untuk istri saya Menuju depan Tapi katanya Tidak menemukan mbah Ah Palingan mbah Ke warung depan lagi Eh Tapi kok bawa anak kecil Anak siapa ya itu Dalam hati Ada rasa campur aduk Di kepala ini Karena memikirkan mbah Tanpa saya sadari Saya pun tertidur 13 Februari 2016 Lain kali kalau mau tidur Kunci pintu dulu Gimana kalau maling masuk Ketiduran yang Udah sana mandi Mana gak sholat subuh kamu Dibangunin susahnya minta ampun Iya bawel Apa Iya mau sayang Yaudah sana cepat mandi Tidak lama setelah saya mandi Dan selesai memakai baju Lalu bermain bersama Saka di kamar Karena istri sedang menjemur pakaian di luar Istri saya tiba-tiba masuk kamar Dan berbisik Ya Ada orang cari kamu Dan mbah Keliatannya Kayak polisi yang Dipenirin Pak RT juga yang Masa Saya pun segera ke depan Dan menemui mereka Bagi mas eka Kenalkan Ini Pak Robert dan Pak Gilby Nama disamarkan Dari Polsek Lalu bersalaman Sambil memperkenalkan diri Mari silahkan masuk Pak Ada apa ya Pak Maaf sebelumnya Saya mengganggu Pak Apa betul Pak Eka ini Saudara dari Bapak Raharjo Menurut KTP Yang saya temukan ini Betul Pak Ini bahasa ya Pak Ada apa ya Pak Bapak bisa ikut kami Ke kantor Pak Untuk dimintai informasi Sebentar Pak Kenapa pertanyaan saya Tidak Bapak jawab Ada apa dengan Mbak saya Mari kita jelaskan Di kantor saja Pak Agar lebih jelas Baik Pak Sebentar Saya pun pamit Kepada istri Dan langsung bergegas Mengikuti permintaan Polisi tersebut Untuk ikut bersama mereka Ke kantor polisi Ditemani oleh Pak RT Kami dengan menaiki Mobil polisi tersebut Mobil pun mulai berjalan Dan alang-alang terkejutnya saya Bahwa kantor yang dituju Oleh kami Hanya dilewati Begitu saja oleh Pak Gilby Yang kebetulan Dia yang menyetir Sontak saya pun bertanya Pak Kok kantornya dilewati saja Bukannya kita akan Menuju ke kantor Dia hanya terdiam Nanti saja Biar Bapak tahu sendiri Dengan hati yang sudah Tidak enak ini Timbul pemikiran-pemikiran Tidak baik Di kepala saya ini Dan Akhirnya kami terhenti Di sebuah rumah sakit Di daerah Karawang Ternyata salah satu Dari pemikiran saya ini Ada benarnya Dan saya mengikuti Arap Arobat berjalan Dan terhenti Di sebuah ruangan Saya akan tidak percaya Dengan tubuh saya Mulai gemetar Dan serasa berat Melangkakan kaki Setelah saya membaca Tulisan ruangan Apa yang dituju ini Emosi saya memuncak Dan pemikiran saya Tentang mbah Sewaktu pertama kali Kehadiran kedua polisi ini 100% akurat Saya melangkakan kaki Saya melangkakan kaki dengan Lunglai ke dalam Kamar jenasa Tampak seorang perawat Laki-laki berdiri Di samping jenasa Yang terbaring Di atas keranda Yang ditutupi kain Setelah saya Mendekati jenasa itu Parobet mencoba Menenangkan saya Dan sedikit demi sedikit Saya buka kain itu Dan ternyata Mendapati Embah yang sudah Terpucur kaku Air mata ini Mengalir sangat Geras dengan sendirinya Sampai saya tidak tahu Bagaimana cara Agar air mata ini Bisa berhenti mengalir Saat mendapati Orang yang selalu Membimbing Menjaga kami Sudah tidak bernafas Dan tidak akan mungkin Bisa kembali Mengisi keceriaan Di hari-hari kami Seperti biasanya Tidak lama Saya memberikan isarat Kepada Pak RT Untuk menelpon Mbok dan Mbak Yuli Agar segera pulang Ke rumah saya secepatnya Untuk berbicara pun Saya sangat sulit Karena tidak ada hentinya Air mata ini Terus mengalir Sampai akhirnya Saya dituntun keluar Ruangan oleh Pak Robert Dan ditenangkan Sambil memberi saya Air minum Setelah saya agak tenang Pak Robert mulai menjelaskan Kejadian yang menimpa Almarhum Mbak Malam sehabis marif Mbak mengalami Kecelakaan di depan komplek Dan Sangat disayangkan Si penabrak Yang menggunakan motor itu Memilih melarikan diri Setelah menabrak Mbak Yang sedang menaiki sepedanya Bahkan ada beberapa warga Yang lewat berusaha Ingin mengejar pelaku tersebut Tapi urung dilakukan Karena melihat kondisi Mbak Dalam keadaan terbaring Di tengah jalan Lalu warga mencoba Membawa Mbak ke klinik terdekat Namun sayang Nyawa Mbak Tidak tertolong Lalu PH klinik Memutuskan Menelpon kami Dan melaporkan Kejadian tabrak lari tersebut Guna penyidikan Dan memang prosedur Dari kami Maka jenazah kami Pindahkan ke rumah sakit ini Saya hanya bisa mendengarkan Dan mengangguk-ngangguk Mendengar penjelasan Dari Pak Robert Lalu Pak RT memberi kabar Bahwa Mbok akan berangkat Menuju Karawang sekarang juga Maka saya dibantu Pak RT bergerak Agar jenazah bisa dibawa pulang Secepatnya Semua pun beres Dan saya menghubungi istri Untuk memberitahu kabar duka ini Dan kembali Air mata ini turun Sangat deras dengan sendirinya Sampai di rumah Tampak beberapa tetangga Membantu menyiapkan beberapa alat Untuk memandikan jenazah Mbak Dan saya minta Agar jenazah jangan dulu dimandikan Sebelum keluarga Mbak hadir Agak lama memang Kami menunggu kehadiran mereka Dan akhirnya Mbok beserta Mbak Yuli Dan suami beserta anaknya datang Isak tangis pun kembali pecah Di rumah kami Dan ternyata semalam adalah Pertemuan terakhir kami Dan tidak akan kembali Bertemu di dunia ini Selamat jalan Mbak Semoga amal ibadahmu Diterima di sisinya Jasamu Ketulusanmu Tidak akan pernah kami lupakan Sampai kapanpun juga Terasa sangat berat Tangan ini untuk membobong Jenazah Mbak Yang akan dipindahkan Dari ruang tengah Rumah saya menuju pemandian Tampak Mbok Mbak Yuli Istri dan kebetulan Kedua orang tua saya Yang langsung berangkat Ke Karawang Setelah mendapat kabar Dari istri Bahwa Mbak Mengalami kecelakaan Tapi alangkah terhiburnya Saya pribadi Sebagai yang mungkin Almarhum berpendapat Sama dengan saya Bahwa saya adalah Anak angkatnya Mendapati banyak tetangga Atau bahkan Orang yang tidak pernah Saya lihat Di sekitaran komplek kami Menyisikan waktunya Untuk membantu Proses pemakaman beliau Akhirnya kembali Air mata ini Menetes begitu deras Dikala saya Menyeramkan air Di kepala Hingga kaki beliau Wajahmu Tubuhmu Dan hingga kakimu Begitu berseri Mbak Di hati ini Di telengah ini Bahkan mungkin Sekeluarga merasakan Ada yang berbeda Dari sebelumnya Siapa yang akan Menenangkan Saka Ketika Saka Tetes demi tetes air Membasai tubuh Mbak Doa demi doa Selalu saya bacakan Selama saya Belum bisa Memaafkan diri saya Karena keteledoran Saya menjaga Mbak Coba jika saya Mencari Mbak Atau melarang Mbak Pergi Mungkin tidak akan Seperti ini Jadinya Mbak Hingga akhirnya Proses pemandian ini Selesai Kami sekeluarga pun Diberi kesempatan Untuk melihat Wajah Mbak Untuk terakhir kalinya Suasana rumah pun Kembali pecah Oleh tangis kami Dan momen itulah Adalah pertama Dan terakhir saya Mencium kening beliau Sebagai tanda terima kasih Bahkan tanda perpisahan Sepertinya Saka pun Seakan mengerti Dengan apa yang Dia lihat saat itu Sambil menangis Dia terus menjulurkan Kedua tangannya Seperti meminta Untuk menggendongnya Nah Mbak sudah tidak ada Mbak sudah pergi Andai pula Dia mengerti Apa yang saya bicarakan Selagi Mbak Sedang dikavani Hingga akhirnya Seluruh tubuh Bahkan wajah Mbak Sudah tertutup oleh kain Kami pun bersiap Kembali memindahkan Mbak ke keranda Untuk disolatkan Di masjid terdekat Astagfirullah Air mata ini Kembali membasahi pipi Tangan ini Seakan berat Untuk mengangkat keranda Bahkan hati ini Seperti tidak menerima Akan kenyataan Kami menuju Kami menuju pemakaman Khusus untuk Warga setempat Yang terletak Tidak jauh Dari area komplek Apakah bau ini Terasa berat Menyanggap besi keranda Saya jawab Tidak Demi Allah ringan Seperti saya Sedang membawa Satu buat Dusmi instan Apakah ada Yang aneh Selama perjalanan Menuju pemakaman Saya jawab Ada Langit yang tadinya Agak mendung Kembali cerah Dan percaya itu Tidak Saya kembali Melihat sosok Anak kecil Yang datang Bersama mbah Di malam sebelumnya Ingin sekali Saya menegurnya Tapi apa daya Keadaan saya Yang kebetulan Sedang berjalan Sembari menyanggap Keranda Di bau ini Sampai di pemakaman Saya bersama papa Ditemani seorang ustad Turun ke tempat Beristirahatan Terakhir mbah Suara ajanku Kini terasa berat Karena menahan Keinginan saya Untuk kembali Meneteskan air mata Papan demi papan Kami susun Hingga menutupi jenasa Tanah demi tanah Turun hingga akhirnya Mbah pun Benar-benar sudah Tidak bisa kami lihat Untuk selamanya Terima kasih mbah Terima kasih atas Segala kenangan Dan keringanan Tanganmu Dalam segala hal Bahkan hingga Mengajariku Untuk lebih takwa Kepada Allah Namamu Akan selalu Saya kenal Hingga saya Menyusul Mbah di alam sana Dan akhirnya Selesai sudah Acara talilan Di hari ketujuh Dan kembali Saya harus kehilangan Seseorang yang kami sayangi Yaitu Mbah Sri Yang memutuskan Untuk ikut serta pindah Bersama anaknya di Jakarta Sebenarnya Saya ingin melarang Tapi saya sadar Bahwa saya tidak memiliki hak Untuk melarang beliau Karena saya bukan Anak kandung beliau Terhitung hari itu pula Ibu saya yang kini Menjaga Saka Ketika kami bekerja Dan terakhir Pesan saya adalah Ambil sisi baik Dari pengalaman ini Hari game mereka Bukan berarti Kita harus takut Mereka menghampiri kita Hanya untuk Minta doa dari kita Tidak ada yang Mengganggu jika kita Tidak mengganggu Atau menantang mereka Oke teman-teman Sekian untuk kisah kali ini Semoga apa yang Sudah saya sampaikan Dalam kisah ini Dapat dijadikan Pembelajaran Untuk kita semua Dan buat teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Serta subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan Cerita-cerita lainnya Dan akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton